Tiba-tiba, Willow Tree mengertakan gigi, memandang serigala bermata putih, dan berkata, baiklah, ayo keluar. Serigala bermata putih segera meraung, Ling Yunfei, cepat keluar. Desir. Saat berikutnya, Ling Yunfei muncul. Melihat wajah sedih semua orang, dia bertanya dengan heran, apa yang terjadi lagi. Serigala bermata putih berkata dengan niat membunuh, panggil semua dewa palsu, kami akan membunuh jalan keluarnya. Bunuh jalan keluar kita. Ling Yunfei tertegun, melihat keaulah utama dan Suge Mingyang di depannya, dia bertanya dengan curiga, apakah Suge Mingyang melakukan sesuatu pada kalian? Itu bukan Suge Mingyang. Fatso dengan cepat menjelaskan situasinya. Apa? Tubuh Ling Yunfei gemetar, dan dia buru-buru memasuki benda dewa luar angkasa, berdiri di atas bidang pengobatan, dan meraung, semua dewa palsu, cepat berkumpul. Suaranya seperti bel, bergema di langit. Suara mendesing. Satu demi satu sosok terbang ke langit. Tidak lama kemudian, lebih dari seratus dewa palsu berkumpul di sekitar Ling Yunfei. Ning Minghe, Zhao Tai Lai, Chu Ili, dan Li Yun juga ada di sana. Luo Qingsu, nona rumah naga Phoenix, dan Kaisar Buaya juga ada di sana. Apa yang salah? Melihat Ling Yunfei yang marah dan suka membunuh, semua orang menjadi bingung. Ling Yunfei berkata dengan suara yang dalam, Kinfei yang terbunuh di aula itu. Apa? Ketika semua orang mendengar ini, rasanya seperti sambaran petir, dan pikiran mereka bergemuruh. Fei Yang. Tubuh nona rumah naga Phoenix sedikit bergoyang, dan dia pingsan di tempat. Ling Yunfei buru-buru maju ke depan dan memeluk nona rumah naga Phoenix, hanya untuk melihat wajahnya pucat pasi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia juga menyukai bos Kin? Ling Yunfei curiga. Setelah mendengar berita kematian Kinfei Yang, dia benar-benar pingsan. Dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan lain untuk menjelaskannya. Suster Luo Shuang. Luo Qingzu juga bergegas maju, wajahnya penuh kekhawatiran. Ling Yunfei berkata, jangan panik. Dia hanya tidak sadarkan diri. Dia baik-baik saja. Luo Qingzu menghela nafas lega. Dia memandang Ling Yunfei dan bertanya, apakah Anda secara pribadi menyaksikan kematian Kinfei Yang? Tidak. Itu Fatso dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa segel perbudakan mereka semuanya telah hilang. Kata Ling Yunfei. Budak segel. Ning Minghe dan yang lainnya yang sedang dikendalikan segera menutup mata dan mencoba merasakan keberadaan segel budak. Bagaimana itu? Luo Qingzu memandang mereka dengan gugup. Zhao Tai Lai membuka matanya dan memandang Luo Qingzu, berkata, itu benar-benar telah menghilang. Ning Minghe dan yang lainnya juga menganggup ke arah Luo Qingzu. Tubuh Luo Qingzu juga bergetar hebat saat pandangannya menjadi gelap. Ling Yunfei menggunakan tangannya yang lain untuk mendukung Luo Qingzu. Tunggu. Tiba-tiba. Suara Raja Serigala Emas terdengar. Apa itu? Semua orang melihatnya satu demi satu. Aneh. Mengapa segel budak raja ini tidak hilang? Raja Serigala Emas bertanya dengan curiga. Ya. Segel budaku juga tidak hilang. Raja Serigala Perak mengikuti. Dan saya. Kaisar Buaya dan binatang lainnya juga mengikuti. Apa? Semua orang saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Luo Qingzu mendengar ini dan gemetar. Dia memandangi binatang-binatang itu dan bertanya, Apakah kamu yakin? Ya. Raja Serigala Emas mengangguk. Jadi, Kinfei yang belum mati. Tapi mengapa segel budak Fatsou dan Ning Minghe menghilang? Ling Yunfei berkata dengan heran. Aku tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Tunggu. Li Yun tiba-tiba membuka mulutnya dan menatap Ling Yunfei. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kematian semua orang? Kematian. Ling Yunfei sedikit terkejut. Kemudian, Dia menjadi bersemangat dan berkata dengan semangat. Ya, Pasti begitu. Pada saat itu, Binatang kecil akan membunuh kalian semua. Segel budak Fatsou dan Ning Minghe secara alami akan hilang. Kemudian, Bos Qin menyelamatkan mereka. Tetapi segel budak tidak beregenerasi. Jadi, Kenapa segel budak Fatsou menghilang? Tapi segel budak Raja Serigala Emas masih ada. Saya pikir segel budak Lijian seharusnya masih ada di sana. Saya akan bertanya padanya. Setelah Ling Yunfei selesai berbicara, Dia langsung menghilang. Kenapa dia belum keluar? Apa yang dia lakukan? Di dalam kastil, Serigala bermata putih itu seperti semut di wajan panas. Dia sangat cemas. Luhong berkata, Saudara Serigala, Fei yang sudah mati. Kamu adalah tulang punggung kami. Kamu tidak boleh panik sekarang. Tulang punggung. Saya bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk menjadi tulang punggung. Itu semua salahku. Jika aku punya cukup kekuatan, Aku bisa tetap berada di sisinya. Mungkin dia tidak akan mati. Serigala bermata putih menutup matanya karena kesakitan. Desir. Pada saat ini, Ling Yunfei akhirnya muncul. Wajahnya penuh ekstasi. Kenapa kamu baru keluar sekarang? Kakao Wolf sangat cemas. Luhong bertanya. Ling Yunfei hendak berbicara ketika Serigala bermata putih membuka matanya. Melihat Ling Yunfei sendirian, Dia langsung berkata dengan marah, Dimana Ning Minghe dan yang lainnya. Mereka tidak keluar. Kata Ling Yunfei. Mereka tidak keluar. Serigala bermata putih langsung marah dan meraung. Apakah mereka bersedia keluar? Tidak. Tidak. Jangan salah paham. Mereka tidak keluar karena Boskin belum mati. Ling Yunfei berkata dengan cepat. Tidak mati. Serigala bermata putih tertegun dan meraung. Segel perbudakan telah hilang. Bagaimana mungkin Kinzi kecil tidak mati? Itu benar. Meskipun segel perbudakan Fatsho dan yang lainnya telah hilang, segel perbudakan Raja Serigala Emas dan yang lainnya masih ada. Dan aku secara khusus pergi mencari Lijian. Segel perbudakannya juga ada di sana. Apa artinya ini? Itu artinya Boskin masih hidup. Kata Ling Yunfei. Lalu bagaimana segel perbudakan kita bisa hilang? Tanya Fatsho. Ling Yunfei berkata, Kami menganalisisnya di dalam. Seharusnya ada hubungannya dengan kematianmu. Ada hubungannya dengan kematian kita. Semua orang tercengang. Saat berikutnya. Semua orang sadar. Willow Tree bertanya, Jadi, Tuan muda benar-benar belum mati? Ya. Selama segel perbudakan masih ada, dia pasti belum mati. Ling Yunfei mengangguk. Willow Tree tersenyum masam dan memandang Fatsho dan yang lainnya, berkata, Kami terlalu ceroboh untuk mengabaikan hal ini. Ya. Meskipun gerbang kelahiran kembali dapat menghidupkan kita kembali, namun tidak dapat menghidupkan kembali hal-hal lain. Itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh Bos sendiri. Kami banyak sekali, tapi tidak ada satupun yang mengingatnya. Kami bahkan melakukan kesalahan besar. Fatsho menggelengkan kepalanya, memikirkan perilakunya sebelumnya, dia tidak bisa menahan tawa. Ini yang namanya kepedulian membuatmu bingung. Tentu saja, itu juga karena kami tidak peduli dikendalikan oleh segel perbudakan, jadi kami tidak memberikan perhatian khusus padanya. Ling Yunfei berkata sambil tersenyum. Willow Tree berkata, Saya tidak tahu tentang yang lain, tapi saya tidak peduli sama sekali sekarang. Tidak masalah meskipun saya dikendalikan oleh Tuan Muda. Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Ling Yunfei memandang pohon willow dan tersenyum. Kemudian, dia melihat keaula digambar dan berkata, Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi diaula, setidaknya saya dapat memastikan bahwa Kinfei yang masih baik-baik saja. Mari kita tunggu di sini. Serigala bermata putih berkata, Bahkan jika dia baik-baik saja sekarang, kamu harus memanggil Ning Minghe dan yang lainnya keluar, untuk berjaga-jaga. Oke. Ling Yunfei menganggup dan menoleh untuk melihat serigala bermata putih, hanya untuk melihat bahwa serigala bermata putih diam-diam menyeka air mata darah dari sudut matanya. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, apa yang kamu lihat dengan mata kecilmu. Ling Yunfei tersenyum dan berkata, Saudara Wolf, aku tidak menyangka kamu akan menangis, dan itu. Diam. Serigala bermata putih berteriak dan menatap tajam ke arah Ling Yunfei. Kemudian, dia menatap ke arah semua orang dan direbes yang hadir dan berkata, Tidak seorang pun boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, termasuk Kinzi kecil. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Meski dia terlihat galak, semua orang tidak bisa menahan tawa. Mata Serigala bermata putih sangat tajam pada awalnya, tetapi lambat laun, dia merasa malu. Waktu berlalu, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan Muda belum keluar? Selama setengah bulan ini, Willow Tri dan Yuhuang telah mengamati situasi di Aula. Adapun Serigala bermata putih, Fakso dan yang lainnya, di bawah bujukan Ling Yunfei, mereka telah melakukan budidaya tertutup hari itu. Lagi pula, aturan waktu di kastil berbeda. Membuang satu hari sama dengan membuang sepuluh hari. Ning Minghe dan yang lainnya juga telah keluar dan siap bertarung kapan saja. Mungkin Tuan Muda mengalami kecelakaan di dalam. Atau mungkin dia terjebak di dalam. Ning Minghe merenung. Aku akan bertanya lagi kepada Raja Serigala Emas dan yang lainnya untuk melihat apakah segel perbudakan masih ada. Ling Yunfei berkata dan menghilang tanpa jejak. Selama setengah bulan ini, dia pergi bertanya kepada Raja Serigala Emas dan yang lainnya hampir setiap hari. Karena hanya ketika dia yakin segel perbudakan masih ada, dia bisa merasa nyaman. Pada saat yang sama. Di Aula. Semuanya sama seperti sebelumnya. Kecuali kristalnya, tidak ada yang lain. Itu sangat sunyi. Tetapi, di tempat lain, pemandangan ajaib sedang terjadi. Ini adalah ruang yang sangat halus, tak terbatas dan dipenuhi awan dan kabut putih bersih. Di suatu tempat di awan, dua pemuda berusia dua puluhan mengambang di kehampaan. Entah itu penampilan, tinggi badan, atau fisik, keduanya terlihat persis sama. Tapi ada perbedaan. Ria di sebelah kiri berambut hitam seperti air terjun. Ria di sebelah kanan memiliki rambut berwarna merah darah. Itu benar. Keduanya adalah Qin Feiyang dan Iblis Batin. Saat ini, mereka sepertinya tertidur lelap, berbaring diam di kehampaan dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Ekspresi mereka sangat damai. Bahkan Iblis Batin tidak memiliki rasa permusuhan dalam ekspresi mereka. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba, kelopak mata Qin Feiyang bergerak, lalu dia perlahan membuka matanya dan mendongak dengan bingung. Di mana ini? Segera setelah, ingatan berdebu itu muncul di benaknya. Dia tiba-tiba berdiri dan mengamati sekelilingnya dengan kaget. Apakah ini surga? Tunggu sebentar. Meskipun dia bukan orang jahat yang melakukan segala macam kejahatan, dia juga bukan orang baik. Bagaimana dia bisa masuk surga? Dia juga tidak melihat satupun malaikat. Ketika dia melihat Iblis Batin, dia bergegas maju dan berteriak, Iblis Batin, bangun. Segera. Iblis Batin perlahan membuka mata mereka, melihat sekeliling dengan curiga, dan bertanya, di mana ini? Apakah kita sudah mati? Aku juga tidak tahu di mana ini. Mengenai apakah kita mati atau tidak, saya tidak yakin. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Iblis Batin mengangkat tangan mereka dan menamparkan wajah Qin Feiyang. 1662 Namun, saat Qin Feiyang meraih pergelangan tangan Iblis dalam, pemandangan yang membuat mereka menjadi pucat karena ketakutan muncul. Pergelangan tangan Iblis Batin roboh di tempat. Tapi bukan itu intinya. Setan batin adalah manifestasi dari kesadaran. Mereka tidak memiliki daging dan darah. Itu normal bagi mereka untuk pingsan. Tapi tangan Qin Feiyang, dibawah paksaan, roboh seperti pergelangan tangan Iblis Batin. Dan tidak ada darah. Apa maksudnya? Itu berarti dia bukanlah tubuh yang berdaging dan berdarah sekarang. Anda, Iblis Batin menatap tangan Qin Feiyang yang roboh, tercengang. Qin Feiyang kembali sadar dan menggoyangkan lengannya dengan kuat. Pada saat itu, seluruh lengannya hancur dan berubah menjadi kabut. Melihat pemandangan ini, Qin Feiyang tersenyum pahit. Sepertinya kita benar-benar mati. Karena ini adalah bukti terbaik. Setelah seseorang meninggal, daging dan darahnya lenyap. Ketika para Iblis Batin mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka meraung. Kristal sialan apa itu? Mengapa hal itu meracuni kita? Qin Feiyang juga mengerutkan kening. Dan kamu? Aku tidak mengerti. Pernahkah kamu meragukan perkataan orang misterius itu? Iblis Batin memandang Qin Feiyang dan berkata dengan marah. Ya, tapi apakah kita punya pilihan? Tidak. Pintu masuk ke alam kura-kura hitam menghilang. Kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Ini setara dengan pertaruhan. Qin Feiyang menghela nafas. Iblis Batin terdiam. Sejujurnya, meski aku sedikit tidak ingin mati seperti ini, aku merasa lega. Sekarang aku paling mengkhawatirkan Fatso dan yang lainnya. Jika mereka tidak bisa meninggalkan alam kura-kura hitam, kemana mereka harus pergi? Kata Qin Feiyang. Kamu tidak akan berubah meski sudah diingatkan berulang kali. Kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri dan masih memikirkan orang lain sepanjang hari. Iblis Batin memutar mata ke arahnya, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara yang dalam, Pertama, mari kita cari tahu apakah ini neraka atau surga. Apakah sekarang ini neraka atau surga? Qin Feiyang bingung. Tentu saja itu penting. Di dunia manusia, kita bisa menjadi pahlawan. Bahkan di surga dan neraka, kita masih bisa membuat jalan untuk diri kita sendiri. Kata Iblis Batin dengan mendominasi. Kita sudah mati. Kenapa kamu masih memikirkan hal ini? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Kamu hidup sebagai pahlawan, mati sebagai pahlawan hantu, mengerti. Iblis Batin meliriknya, dengan niat membunuh muncul di matanya, melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi. Kemana harus pergi? Qin Feiyang berkata dengan tergesa-gesa. Mental Demon berkata, Bagaimana aku tahu? Ayo kita lihat sekeliling. Keduanya secara acak memilih arah acak dan berjalan selangkah demi selangkah. Hah. Tanpa berkultivasi, kita masih bisa berjalan dalam kehampaan. Iblis Batin terkejut. Kami sekarang adalah hantu. Apa yang aneh tentang itu? Qin Feiyang tertawa. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Iblis Batin mengerutkan kening. Ketika seseorang meninggal, lampunya padam. Apa yang membuat kita tidak bahagia? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menerimanya. Iblis Batin mendengus. Tiba-tiba, di antara awan di depan, ada cahaya redup. Apa itu? Keduanya saling memandang dan dengan cepat terbang. Perlahan-lahan, cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Dan ketika mereka semakin dekat, mereka juga merasakan kekuatan ilahi. Mungkinkah surga dan neraka memiliki senjata dewa? Keduanya terkejut. Sesaat kemudian, saat keduanya terbang keluar dari awan, seolah-olah awan telah terbelah menampakkan matahari. Pemandangan yang mengejutkan mereka berdua muncul di depan mata mereka. Mereka melihat senjata dewa dengan berbagai ukuran mengambang di kehampaan di depan mereka. Ada pedang, bilah, tombak, kapak. Ada juga tombak, busur, belati, tongkat, dan lain sebagainya. Pendeknya. Ada berbagai macam senjata di dunia di sini. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka tidak dapat melihat akhirnya. Setiap senjata memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Kinfei Yang dan iblis batin terbang jauh, melihat senjata ilahi satu persatu. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Pada akhirnya, mereka memperkirakan setidaknya ada puluhan ribu senjata dewa di depan mereka. Puluhan ribu senjata ilahi. Konsep macam apa itu? Bahkan napas Kinfei Yang menjadi cepat dan tubuhnya bergetar. Ini hanyalah harta ilahi yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Iblis batin meraih bagian belakang kepalanya dan menatap Kinfei Yang dengan curiga. Tuhan tahu. Kinfei Yang mengangkat bahu. Iblis batin melihat ke arah senjata ilahi sejenak dan berkata, mari kita berpencar dan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang lain. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Keduanya segera berpisah dan terbang melintasi awan. Segera. Kinfei Yang melihat pemandangan mengejutkan lainnya. Dalam kehampaan, ada puluhan ribu batu giyok yang mengambang. Setiap slip batu giyok memancarkan cahaya ilahi yang kabur. Itu semua adalah seni dewa. Pada saat yang sama, Iblis batin juga menemukan tungku alkimia yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Tungku alkimia ini juga merupakan tungku alkimia tingkat dewa. Keduanya terus mencari. Segera. Kinfei Yang menemukan kumpulan api alkimia tingkat dewa dalam berbagai warna. Jumlahnya ada puluhan ribu. Iblis batin juga menemukan banyak tanaman obat. Dan itu semua adalah ramuan obat yang paling berharga, seperti buah ciptaan, buah bayi spiritual, dan sebagainya. Bahkan ada banyak tanaman obat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Berikutnya. Mereka juga menemukan gunung emas yang tingginya puluhan ribu kaki, serta pil dewa yang tak terhitung jumlahnya dan sebagainya. Tempat apa ini? Ada begitu banyak harta dan benda ketuhanan. Pada akhirnya, keduanya bertemu di tempat mereka menemukan senjata dewa. Wajah dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Setelah sekian lama, Iblis batin baru saja pulih dan memandang Kinfei Yang dan berkata, Apakah kamu yakin ini surga dan neraka? Sial? Menurutku tidak. Sedangkan untuk surga, Kinfei Yang melirik senjata ilahi dan berkata sambil tersenyum, Jangan bilang, Tempat ini benar-benar terlihat seperti surga. Iblis batin berkata, Dengan kata lain, Semua benda dan harta ilahi ini adalah milik kita. Kita sudah seperti ini, Mengapa kita masih membutuhkan harta dan benda suci tersebut? Kinfei Yang tersenyum tak berdaya. Jika sebelumnya, Dia pasti akan mengeluarkan tas kian kunnya dan menyimpan semuanya. Tapi sekarang, Paling-paling, Dia akan terkejut, Tapi dia tidak terlalu peduli. Kamu omong kosong. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kita hidup sebagai pahlawan, Dan kita mati sebagai pahlawan. Benda suci dan harta karun di sini adalah modal kita. Cepat simpan. Desak iblis batin. Setelah mengatakan itu, Mereka terbang ke arah senjata dewa dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kinfei Yang mengerutkan kening, Melangkah maju untuk menghentikan iblis batin, Dan berkata, Apakah menurutmu hal-hal ini masih berguna bagi kita sekarang? Berangkat. Iblis batin mengangkat alisnya. Kita sudah sampai pada titik ini, Kenapa kamu tidak bisa melewatinya? Lagi pula, Bukankah kamu merasa begitu banyak benda dan harta karun ilahi yang sedikit tidak nyata? Kata Kinfei Yang. Mereka ada tepat di depan kita, Bukankah itu cukup nyata? Kata iblis batin dengan marah. Iya. Kinfei Yang menganggup dan berkata, Saya selalu merasa apa yang kita lihat tidak nyata. Omong kosong. Begitu banyak senjata ilahi, Jika itu orang lain, Mereka akan mengira mereka sedang bermimpi. Tapi, ini semua nyata. Kata iblis batin. Kinfei Yang menoleh untuk melihat senjata ilahi di kehampaan, Dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Pada saat itu, Sebuah adegan yang tidak bisa diterima oleh iblis batin muncul. Senjata ilahi di dalam kehampaan sebenarnya runtuh satu demi satu, Dan akhirnya semuanya lenyap menjadi ketiadaan. Tentu saja, ada masalah. Jantung Kinfei Yang berdetak kencang. Siapa yang bermain trik dalam kegelapan, keluar. Setelah iblis batin kembali sadar, Dia meraung. Haha. Tawa kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar di belakang mereka berdua. Keduanya menjadi tegang dan buru-buru berbalik untuk melihat, Hanya untuk melihat seorang anak kecil berdiri di belakang mereka. Anak laki-laki kecil ini baru berusia tiga atau empat tahun, Mengenakan ikat perut kecil berwarna merah dan lonceng emas tergantung di lehernya. Wajah kecilnya gemuk dan merah muda. Sepasang mata besar berwarna gelap, berkedip, cukup lucu. Namun, ada kesan mendalam di antara alisnya, Tampak seperti barang antik yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa kamu? Kinfei yang memandang anak itu dengan waspada. Anak kecil itu memandang mereka berdua sejenak dan menyeringai, Saya pemilik tempat ini. Pemilik tempat ini? Kinfei yang saling memandang, melihat sekeliling kehampaan, Memandang anak kecil itu dengan curiga, dan bertanya, Lalu tempat apa ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku keluar untuk memberitahumu, selamat karena telah lulus ujian. Kata anak kecil itu. Tes. Kinfei yang dan Kinfei yang tercengang. Anak kecil itu melirik iblis batin, Lalu menatap Kinfei yang dan berkata, Tepatnya, kamu lulus ujian. Kinfei yang terkejut dan bertanya, Tes apa? Ujian keserakahan. Semua makhluk di dunia ini memiliki kelemahan yang fatal, Yaitu keserakahan. Keserakahan tidak ada habisnya, Dan itu juga sifat manusia. Misalnya, kalian manusia. Pada awalnya, Anda hanya mengejar sedikit kekayaan, Cukup untuk menghidupi keluarga Anda. Namun, setelah Anda memperoleh kekayaan ini, Anda menginginkan lebih banyak kekayaan. Jadi, harta karun yang muncul di hadapanmu sebelumnya semuanya adalah ujian. Kata anak kecil itu. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Tunggu. Tadi kamu bilang, Kamu manusia. Bukankah kamu manusia? Iblis batin curiga. Anak kecil itu mengerutkan kening dan berkata, Saya baru saja membuat analogi. Mengapa kamu begitu mengkhawatirkan hal ini? Iblis batin mengerucutkan bibirnya. Kinfei yang memandang anak kecil itu dan bertanya, Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak lulus ujian sekarang? Apa yang akan terjadi? Anak kecil itu terkekeh dan berkata, Kalian berdua akan menghilang. Tahukah kalian apa itu? Menghilang. Itu kematian. Kita sudah mati. Kenapa kamu takut mati lagi? Iblis batin sangat menghina. Anak kecil itu berkata, Bagaimana kamu tahu kalau kamu sudah mati? Iblis batin tertegun dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tubuh fisikmu memang telah menghilang, Tapi kesadaranmu masih baik-baik saja, bukan? Selama kesadaranmu masih ada, Kamu belum mati. Kata anak kecil itu. Tidak mati. Kinfei yang dan Kinfei yang saling memandang. Kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya, Jika Anda tidak lulus ujian, Maka kesadaran Anda akan terhapus dengan kejam. Setelah anak laki-laki kecil itu mengatakan itu, Dia melihat ke arah Iblis batinnya dan berkata, Kamu seharusnya sangat senang karena tubuh aslimu menghentikanmu Dan tidak membiarkanmu menyentuh artefak ilahi itu. Jika tidak, kedua kesadaranmu akan musnah. Sekarang, Iblis batin mau tidak mau merasakan ketakutan yang berkepanjangan setelah mendengar ini. Kinfei yang memandang Iblis batin dan berkata sambil tersenyum, Seperti yang saya katakan, Anda tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Kamu terjadi begitu saja secara tidak sengaja. Apa yang kamu banggakan? Iblis batin mendengus. 1663 Anak kecil itu berkata, Bahkan jika tubuh fisiknya lenyap, Ia masih dapat dibangun kembali. Merekonstruksi. Kinfei yang dan Iblis batin terkejut. Lihat dirimu sendiri. Anak laki-laki kecil itu melambaikan tangannya, Dan sebuah gambar segera muncul di kehampaan di depannya. Pemandangan yang ditampilkan dalam gambar adalah aola utama. Kristal itu masih tertahan di kehampaan, Memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, Untayan cahaya ilahi jatuh dari kristal. Garis buram perlahan-lahan muncul. Itu adalah gambaran seseorang. Kinfei yang memandang anak kecil itu dengan heran dan berkata, Itu bukan aku, kan? Anak kecil itu tidak menjawab. Kinfei yang melihat gambar itu lagi. Seiring berjalannya waktu, Garis besarnya menjadi lebih jelas. Sekitar 100 napas kemudian. Akhirnya, Garis besarnya semakin kokoh. Seorang pria muda berkulit putih dengan daging dan darah muncul di garis pandang Kinfei yang dan iblis batin. Keduanya tercengang. Karena pemuda berkulit putih itu adalah tubuh fisik mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua memandang anak kecil itu dengan heran. Anak kecil itu berkata, Energi dari Heart of Origin lah yang membantu Anda merekonstruksi tubuh fisik Anda. Hati asal. Kinfei yang dan iblis batin saling memandang. Apa ini tadi? Anak kecil itu berkata, Kristal yang kamu lihat adalah jantung asal alam kura-kura hitam. Inti asal usul alam kura-kura hitam. Kinfei yang dan iblis batin bahkan lebih bingung. Karena mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Apa Heart of Origin yang dibicarakan anak kecil itu? Misteri Heart of Origin bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang-orang setingkatmu. Yang perlu kamu ketahui sekarang adalah bahwa mengendalikan Heart of Origin sama dengan mengendalikan alam kura-kura hitam. Kata anak kecil itu. Tatapan Kinfei yang bergetar. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu yang meminta Heart of Origin untuk membantu kami merekonstruksi tubuh fisik kami? Iblis batin memandang anak kecil itu dan berkata. Aku. Saya selalu berada di depan Anda. Apakah Anda melihat saya memintanya untuk membantu Anda merekonstruksi tubuh fisik Anda? Kata anak kecil itu. Iblis batin mengerutkan kening. Anak kecil itu tidak berkata apa-apa. Kamu akan tahu siapa aku di masa depan. Untuk saat ini, kalian semua telah lulus ujian. Saya yakin Heart of Origin seharusnya tidak lagi menolak kalian semua. Setelah anak kecil itu selesai berbicara, dia melambaikan tangan kecilnya, dan Kinfei yang serta iblis batin segera muncul di aula. Itu dia. Iblis batin tercengang. Apa lagi yang kamu mau? Kinfei yang bertanya. Iblis batin berkata, dia seharusnya menjelaskannya. Heart of Origins tidak akan lagi menolak kita. Apa maksudnya? Bukankah itu sederhana? Karena Heart of Origins tidak lagi menolak kita, kita bisa mendapatkannya. Kata Kinfei yang. Ya. Iblis batin bergidik dan segera mengangkat kepala mereka untuk melihat inti asal-usulnya. Mata mereka berkedip-kedip saat mereka mendesak, cepat pergi dan mencobanya. Kinfei yang mengangguk, dan kesadarannya memasuki tubuhnya untuk meregangkan otot dan tulangnya. Tubuh fisiknya masih sama seperti dulu. Darah naga ungu kemasan masih ada. Bahkan tas kiankun miliknya pun direkonstruksi. Tunggu sebentar. Tapi tiba-tiba. Tubuh Kinfei yang bergetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa? Iblis batin mengira sesuatu yang buruk telah terjadi dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri, menutup telinga terhadap kata-kata iblis batin. Apa yang sedang terjadi? Setan batin berteriak. Kinfei yang mengangkat kepalanya untuk melihat iblis batin dan berkata dengan tidak percaya, tubuh fisik ini. Ngomong-ngomong soal. Dia menelan ludahnya, wajahnya penuh keterkejutan dan ekstasi. Cepat beritahu aku, ada apa dengan tubuh fisik ini? Kata iblis batin dengan cemas. Tubuh fisik ini. Kinfei yang bergumam, dan tiba-tiba meraung, sebenarnya ada kekuatan dewasemu dalam cadangan energi tubuh fisik ini. Apa? Kekuatan dewasemu. Iblis batin gemetar. Bukankah memiliki kekuatan dewasemu sama dengan memiliki kultivasi? Iblis batin mendesak, cepatlah. Tapi sebelum iblis batin selesai berbicara, kekuatan suci yang menakutkan segera keluar dari tubuh Kinfei yang. Itu benar-benar kekuatan ilahi. Tapi apa yang terjadi? Kultivasi kita jelas telah lumpuh total. Iblis batin berkata dengan tidak percaya. Kinfei yang berkata, Ya, ini adalah sesuatu yang saya tidak dapat memahaminya. Tiba-tiba, mereka berdua sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka saling memandang pada saat yang sama, dan kemudian mengangkat kepala pada saat yang sama untuk melihat inti asal yang melayang di atas. Tubuh fisik mereka direkonstruksi oleh jantung asal usul ini. Dalam hal ini, budidaya mereka juga harus terkait dengan jantung asal ini. Apakah itu kamu? Kinfei yang bertanya. Namun hati asalnya tidak bergerak, juga tidak merespon. Pasti itu, kata Iblis batin. Karena selain itu, tidak ada penjelasan lain. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam, membungkuk ke hati, dan berkata, Terima kasih. Pada saat ini, Iblis batin juga menundukkan kepala arogan mereka dan dengan tulus berterima kasih padanya. Kultivasi terlalu penting bagi mereka. Meskipun Kinfei yang menunjukkan sikap acu-ta'acu ketika dia menyelamatkan semua orang, kenyataannya, hatinya sedikit sakit. Lagipula, dia telah mengalami terlalu banyak hal selama ini. Begitu kultivasinya hilang, semua usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia dan dia harus memulai dari awal lagi. Meskipun dengan bakatnya, tidak butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk berkultivasi ke alam dewas semua lagi, itu tetap membutuhkan waktu. Karena itu, pemulihan kultivasi mereka hanyalah sebuah keberuntungan besar bagi Kinfei yang dan Iblis batin. Itu lebih berharga daripada harta atau benda suci apapun. Keduanya akhirnya tenang. Iblis batin memandang Kinfei yang dan berkata, Biarkan saya merasakan perasaan mendapatkan kembali kultivasi saya. Oke, Kinfei yang menganggup dan kesadarannya meninggalkan tubuhnya. Kesadaran Iblis batin mengikuti ke dalam tubuhnya. Dia segera melihat ke dalam laut Ki miliknya. Di laut Ki miliknya, ketiga jiwa perang masih ada. Namun perbedaannya adalah dulu ada tiga jenis pertempuran Ki di laut Ki miliknya, namun sekarang ada tiga jenis kekuatan Dewa Semu. Pertempuran Ki berada dalam kondisi kabut. Kekuatan Dewa Semu berada dalam keadaan cair, seperti air mengalir. Tiga kekuatan Dewa Semu membagi laut Ki menjadi tiga bagian, masing-masing menempati satu sisi. Namun sebaliknya, Aura Naga Emas Ungu menempati bagian terbesar, menempati setengah dari seluruh laut Ki. Setengah sisanya dibagi rata antara Red Sword Aura dan Flaming Battle Ki. Merasa, Aura Naga Emas Ungu adalah kakak laki-lakinya. Aura Pedang Merah dan Flaming Battle Ki adalah adik-adiknya. Merasakan Aura menakutkan dari tiga kekuatan Dewa Semu dan kekuatan Agung di tubuhnya, Iblis batin mau tidak mau mengepalkan tangannya. Ledakan. Kekuatan suci yang menakutkan keluar dari tubuhnya lagi. Kemudian, Iblis batin menghantam tanah. Ledakan. Tanah tidak pecah. Sebaliknya, lengannya mati rasa karena sok. Namun meski begitu, Iblis batin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, wajahnya penuh kegembiraan. Jadi ini adalah perasaan mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Satu kata, keren. Dua kata, rasanya enak sekali. Dia tertawa keras. Eh, itu hanya dua kata. Qin Fei Yang tercengang. Hai. Iblis batin menyeringai. Tapi kemudian, dia mengangkat alisnya, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, biarku beritahu, kamu tidak diperbolehkan menggunakan jurus keempat teknik naga ilahi di masa depan, jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Bukan hanya milikmu, tetapi juga milikku. 1664. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, siapa yang mau menggunakan seni dewa seperti itu? Qin Fei Yang terdiam. Bahkan jika itu adalah pilihan terakhir. Kata Iblis batin dengan marah. Oke, 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 aku akan mendengarkanmu. Qin Fei Yang tidak berdaya. Ekspresi Iblis batin akhirnya meredah. Berikutnya, Iblis batin meninggalkan tubuh, dan Qin Fei Yang memasuki tubuh. Kemudian, keduanya mengangkat kepala pada saat yang sama dan melihat ke jantung asal. Setan batin berkata, tuanku, mengapa Anda tidak mencoba lagi? Kenapa kamu tidak pergi? Qin Fei Yang memutar matanya. Iblis batin berkata, tidakkah anak itu mendengar bahwa orang yang lulus ujian itu sebenarnya adalah kamu? Aku hanya menikmati kemuliaanmu. Qin Fei Yang terdiam. Kita adalah orang yang sama pada awalnya. Mengapa kita harus begitu jelas tentang hal itu? Saat ini, kita harus memperjelasnya. Jika hati asal ini tidak mengakuiku, bukankah kita akan mendapat masalah lagi? Kata Iblis batin. Sepertinya memang begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Buru-buru. Saat kamu mendapatkan inti asal, seluruh alam kura-kura hitam akan menjadi milik kita. Naga api dan ular piton raksasa ingin menjebak kita sampai mati. Bermimpilah. Desak Iblis batin. Qin Fei Yang menghela nafas, melompat, dan mendarat di depan jantung asal. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya dan menyodok jantung asal dengan ujung jarinya. Setelah menunggu beberapa saat, dia tidak melihat reaksi apapun dari hati asal, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan meraih hati asal. Dia cukup gugup. Namun, setelah beberapa saat, masih belum ada pergerakan dari hati asalnya. Pada saat ini, dia menghela nafas lega, meraih hati asalnya, dan mendarat di sebelah Iblis batin. Iblis batin buru-buru berkata, cepat coba dan lihat apakah kamu bisa meninggalkan alam kura-kura hitam. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Apa yang salah? Iblis batin bingung. Qin Fei Yang berkata, meskipun saya tidak tahu apa itu Heart of Origin, saya dapat membayangkan bahwa jika Anda ingin mengontrol Heart of Origin, Anda harus mengenali seorang master terlebih dahulu. Bagaimana? Mungkinkah ia mengenali tuannya dengan meneteskan darah seperti senjata dewa? Kata Iblis batin. Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang tidak berdaya. Namun, dia masih bisa mencobanya. Sehelai energi keilahian palsu melonjak dan menggorok pergelangan tangannya. Darah naga ungu kemasan segera muncul dan menetes ke jantung asalnya. Weng. Langsung. Jantung asal memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Semua darah naga ungu emas yang menetes ke dalamnya diserap olehnya. Namun. Namun Qin Fei Yang tidak merasakan sedikitpun keberhasilan. Apa yang telah terjadi? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Tidak bisakah? Setan batin bertanya. Qin Fei Yang mengangguk. Iblis batin berkata dengan marah, karena ia tidak dapat mengenali master dengan meneteskan darah. Mengapa ia masih menyerap darah naga ungu emas? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mengenali seorang master. Sungguh dua babi. Tapi tiba-tiba, suara familiar anak kecil itu terdengar di aula. Mereka berdua buru-buru menoleh dan melihat anak kecil itu berdiri di sudut kiri aula, menatap mereka dengan sepasang mata mengejek. Kami bahkan tidak tahu apa itu Heart of Origin. Bagaimana kami bisa tahu? Bagaimana kami bisa mengenali seorang master? Kata iblis batin dengan marah. Jangan membuat alasan atas kebodohanmu. Anak kecil itu membenci mereka. Kemarahanku yang buruk. Iblis batin menjadi marah karena dipermalukan. Mereka menyingsingkan lengan baju dan siap bertarung. Tenang. Qin Fei Yang buru-buru menghentikan mereka dan mengirimkan suaranya. Tidak bisakah kamu melihat? Anak ini tidak sederhana. Anda hanya mendekati kematian dengan meneriakinya. Mata iblis batin bergetar, dan mereka segera menahan amarah mereka. Qin Fei Yang memandang anak kecil itu dan tersenyum meminta maaf. Iblis batinku mempunyai temperamen yang buruk. Mohon maafkan aku. Iblis batin semuanya seperti ini. Bisa dimengerti. Anak kecil itu melirik iblis batin dan memandang Qin Fei Yang seolah-olah dia sudah tua. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan heran, kamu sangat mengenal iblis batin. Saya tidak mengenal mereka dengan baik. Kembali ke topik, Heart of Origin ini bukanlah benda biasa seperti senjata ilahi, jadi cara mengenali seorang master berbeda. Kata anak kecil itu. Benda biasa seperti senjata ilahi. Qin Fei Yang dan anak kecil itu tercengang. Senjata ilahi hanyalah benda biasa di mata anak ini. Ya Tuhan. Latar belakang seperti apa yang dimiliki bocah cilik ini? Qin Fei Yang menenangkan dirinya dan bertanya dengan rendah hati, lalu bagaimana dia bisa mengenali seorang master. Hanya ada satu cara bagi Heart of Origin untuk mengenali seorang master, dan itu adalah dengan mendapatkan persetujuannya. Jika ia mengenali Anda, ia akan mengambil inisiatif untuk menyatu dengan jiwa Anda. Kata anak kecil itu. Qin Fei Yang berkata, bagaimana jika dia tidak mengenali saya? Pandangan licik muncul di mata anak kecil itu, dan dia berkata, itu akan langsung menghapus jiwamu. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar. Bukankah menghapus jiwa berarti kematian? Ini hanyalah pertaruhan besar. Itu benar. Ini pertaruhan besar. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan alam kura-kura hitam dan melangkah ke puncak kehidupan. Jika kalah, kamu akan kehilangan nyawamu dan menjadi debu. Kata anak kecil itu. Mendengar ini, Qin Fei Yang menundukkan kepalanya, matanya penuh perjuangan. Iblis batin ragu-ragu sejenak, memandang anak kecil itu, dan mengerutkan kening. Dia sudah lulus ujian, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah, kan? Salah. Ujian ini adalah ujianku untukmu. Ini tidak ada hubungannya dengan mengenali seorang master. Kata anak kecil itu. Iblis batin berkata, tapi kamu baru saja mengatakan bahwa hati asal tidak akan menolak kita lagi. Itu benar. Aku tidak salah, karena dia tidak menolakmu sekarang. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Tetapi penolakan adalah satu hal, dan mengakui seorang master adalah hal lain. Jangan mencampur adukannya. Kata anak kecil itu. Qin Fei Yang dan iblis batin saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa pengakuan terhadap seorang master saja akan memiliki risiko sebesar itu. Anak kecil itu berkata, jawab saya, apakah kamu akan mengenali seorang guru atau menyerah? Iblis batin melirik anak kecil itu, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, kamu yang memutuskan. Qin Fei Yang memandang iblis batin ia, mengertakan gigi, memandang anak kecil itu, dan berkata, saya bersedia mengambil pertaruhan ini. Kamu benar-benar berani. Ada sedikit kekaguman di mata anak kecil itu. Dengan lambayan ringan tangan kecilnya, jantung asal segera berubah menjadi aliran cahaya, memasuki bagian atas kepalanya dan masuk ke lautan kesadarannya. Iblis batin segera menjadi gugup. Qin Fei Yang juga sama. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Heart of Origin perlahan bergerak di sekitar jiwanya. Seolah-olah ia sedang memeriksa jiwanya. Tiba-tiba, ada rasa sakit yang menusuk di benaknya. Dia merasa seolah jiwanya terkoyak oleh hati asalnya. Ah! Bahkan Qin Fei Yang tidak dapat menahan rasa sakit seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan wajahnya langsung berubah. Kamu tidak mendapat pengakuan. Iblis batin tercengang. Mereka segera memandang anak kecil itu dan berkata, ayo menyerah. Biarkan hati asal keluar. Karena kamu sudah menentukan pilihan, kamu harus menghadapinya dengan berani. Apakah kamu ingin menjadi pengecut? Kata anak kecil itu dengan acuh tak acuh. Jangan bicara padaku tentang prinsip. Aku tidak mengerti. Segera keluarkan hati asal. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata Iblis batin dengan marah. Tidak ada jalan kembali. Anak kecil itu berkata tanpa ekspresi. Tapi di kedalaman matanya, sedikit rasa jijik terhadap Iblis batin muncul. Bajingan, aku akan membunuhmu. Permusuhan yang selama ini ditekan oleh Iblis batin tiba-tiba meletus. Dia mengambil satu langkah ke depan, membawa aura pembunuh yang mengerikan, dan menamparkan anak kecil itu. Kamu benar-benar akan menyerangku. Anak kecil itu tercengang. Matanya tiba-tiba berubah dingin ketika dia menatap Iblis batin dan berkata, ini adalah keputusan terburuk yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Segera setelah dia selesai berbicara. Anak laki-laki kecil itu maju selangkah dan muncul di belakang Iblis batin dalam sekejap. Kecepatan yang luar biasa. Iblis batin menjadi pucat karena ketakutan. Dengan kekuatannya saat ini, dia sebenarnya tidak bisa menangkap lintasan anak kecil di belakangnya. Rasanya seperti dia telah berteleportasi. Tanpa menunggu dia berbalik, anak kecil itu mengangkat lengan kecilnya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Ledakan. Aura mengerikan muncul dari tanah. Iblis batin langsung diselimuti oleh aura kematian. Dia hanya bisa gemetaran. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Ia merasa anak di belakangnya seperti dewa kematian. Itu membuat rambutnya berdiri tegak. 1665 Adik, hentikan. Saat ini, Qin Fei Yang membuka matanya dan buru-buru menatap anak kecil itu. Anak kecil itu sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan bingung, Aku sedang membereskan Iblis batin untukmu sekarang. Bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku? Kenapa kamu malah menghentikanku? Di mata dunia, Iblis batin adalah makhluk jahat, perwujudan kejahatan. Sejujurnya, Saya dulu ingin menyingkirkannya. Tapi setelah akrab dengannya, Saya menyadari bahwa dia sebenarnya tidak berbeda dengan kita. Dan sekarang, Dia telah menjadi bagian dari hidupku. Qin Fei Yang melirik Iblis batin dan tersenyum pada anak kecil itu. Tubuh ini. Mendengar kata-kata ini, Iblis batin menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Bagian dari hidupku. Bocah lelaki itu bergumam pada dirinya sendiri dan perlahan menurunkan lengannya. Melihat Iblis batin, Dia berkata dengan ringan, Kamu sangat beruntung telah bertemu dengan tubuh seperti itu. Hargai itu. Kali ini, Iblis batin tidak membantah. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Dia terkejut dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Bukankah Qin Fei Yang sangat kesakitan sebelumnya? Kenapa dia tampak baik-baik saja sekarang? Mungkinkah dia berhasil mengenalinya sebagai guru? Itu benar. Ya, Saya telah berhasil mengenali dia sebagai guru. Qin Fei Yang memandang Iblis batin dan berkata sambil tersenyum. Iblis batin sangat gembira dan bertanya, Lalu mengapa kamu baru saja berteriak? Aku bilang kamu bodoh, Tapi kamu tidak mengakuinya. Meskipun Heart of Origin menyatu dengan jiwa, Ia tidak menyatu dengan seluruh jiwa. Kata anak kecil itu dengan nada menghina. Ya, Aku baru saja berteriak karena Heart of Origin membelah jiwaku. Adapun untayan jiwa yang terpisah, Menyatu dengan hati asal. Beginilah cara Heart of Origin mengenali tuannya. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Iblis batin telah tercerahkan. Sejujurnya, Dia sangat ketakutan sebelumnya. Dia mengira inti asal akan menghapus jiwa Qin Fei Yang. Kalau tidak, Dia tidak akan menyerang anak kecil itu. Tentu saja. Jika dia tidak menyerang anak kecil itu, Dia tidak akan tahu bahwa anak kecil itu menyembunyikan teknik yang begitu menakutkan. Awalnya, Dia dan Qin Fei Yang sama-sama berpikir bahwa anak kecil ini tidak memiliki banyak kekuatan Dan hanya memiliki latar belakang yang menakutkan. Namun hasilnya justru sebaliknya. Mereka juga tidak dapat memahaminya. Bagaimana seorang anak yang baru berusia 3 atau 4 tahun bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Qin Fei Yang memandang anak kecil itu dan bertanya, Bolehkah saya bertanya, Di mana Anda tinggal dan siapa orang tua Anda? Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Cahaya dingin muncul di mata anak kecil itu. Dia berkata tanpa ekspresi, Aku telah berhasil mengenalimu sebagai guruku. Aku juga harus pamit. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, Bocah kecil itu langsung menghilang tanpa jejak. Meninggalkan begitu saja. Iblis batin tercengang. Jangan bilang kamu ingin menteraktirnya makan malam. Qin Fei Yang terdiam. Iblis batin tersenyum malu-malu dan bertanya dengan curiga, Apakah menurutmu bocah cilik ini adalah anak pencipta keajaiban? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki metode yang begitu menakutkan? Qin Fei Yang berpikir sejenak dan mengangguk. Itu mungkin. Karena alam kura-kura hitam ini diciptakan oleh penciptanya. Anak kecil itu bisa masuk dan keluar alam kura-kura hitam sesuka hati, Jadi itu pasti ada hubungannya dengan penciptanya. Tapi dia tidak mengerti. Jika anak kecil itu benar-benar berhubungan dengan sang pencipta, Maka dia pasti juga mengenal binatang kecil, Piton Raksasa, dan Naga Api. Tapi kenapa binatang kecil, Piton Raksasa, dan Naga Api ingin melukainya, Tapi anak kecil itu ingin membantunya? Mungkinkah? Anak kecil dan binatang kecil tidak berada di pihak yang sama. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung pikiran Qin Fei Yang. Dia mengusap keningnya dan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Iblis batin memandang Qin Fei Yang dan berkata, Apakah jantung asal ada di lautan kesadaranmu sekarang? Qin Fei Yang mengangguk. Iblis batin mendesak, Kalau begitu cepat lihat dan lihat apakah kamu bisa menyentuh jejak iblis. Ekspresinya agak gugup. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Sambil berpikir, jantung asal segera keluar dari sela-sela alisnya, Memancarkan cahaya ilahi yang kabur. Namun, dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Dia dengan ragu-ragu mengambil jantung asal dan meletakkannya pada jejak iblis di dadanya. Berdengung. Tiba-tiba, sinar cahaya ilahi muncul dan memasuki jejak iblis. Saat berikutnya. Di bawah tatapan bersemangat Qin Fei Yang dan iblis batin, Jejak iblis menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Benar-benar. Iblis batin tercengang dan gembira. Kamu benar-benar tidak menipuku. Qin Fei Yang juga sangat gembira. Orang misterius di Sol Siling Fali masih agak jujur. Karena jejak iblis bisa dihilangkan, Maka dia pasti bisa meninggalkan alam kura-kura hitam. Kata iblis batin dengan penuh semangat. Memang. Baru saja, ketika pengakuan master berhasil, Persepsi saya semakin besar. Seluruh alam kura-kura hitam bisa melihatnya dengan jelas. Termasuk Suge Ming Yang di luar, Serta manusia, binatang buas, binatang buas, dan sebagainya. Bahkan persepsiku menembus alam kura-kura hitam dan melihat pemandangan ajaib di luar. Kata Qin Fei Yang. Sangat kuat. Iblis batin terkejut. En. Qin Fei Yang mengangguk. Iblis batin buru-buru berkata, Biarkan aku melihatnya. Qin Fei Yang menyingkirkan hati asalnya, Dan kesadarannya meninggalkan tubuhnya. Iblis batin segera masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian menutup matanya. Benar saja, Seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, Saat dia menutup matanya, Persepsinya mulai berkembang tanpa batas dengan kecepatan yang mencengangkan. Suge Ming Yang dan Gurun di luar pintu, Serta badai di Gurun, Segera muncul di depan matanya. Persepsinya masih berkembang. Segera. Persepsinya melewati seluruh Gurun dan memasuki pegunungan dan sungai di luar. Dia seperti hantu, Berkeliaran di antara langit dan bumi. Empat kawasan terlarang, Gunung dan sungai, Manusia dan binatang, Semuanya memasuki pandangannya satu per satu. Lebih-lebih lagi. Apapun yang dilakukan dan dikatakan orang-orang di dunia, Dia dapat melihat dan mendengar dengan jelas. Perasaan ini sangat aneh. Dia merasa bahwa saat ini, Dia adalah penguasa dunia ini Dan dapat menentukan nasib makhluk hidup manapun. Bahkan ada semacam keyakinan bahwa hanya dengan berpikir, Dia bisa melenyapkan dewa binatang semu. Akhirnya, Persepsinya melewati alam kura-kura hitam Dan memasuki pemandangan ajaib di luar. Di depannya ada lautan api yang tak berujung. Gelombang api bergulung, Dan suhu tinggi yang mengerikan menyelimuti segala arah. Tanah ini seperti tungku besar. Iblis batin melihat pemandangan ini dengan heran. Bukankah ini tempat mereka memasuki alam kura-kura hitam? Bolehkah aku keluar hanya dengan berpikir? Setan batin bergumam. Segera setelah. Pikirannya bergerak. Desir. Saat berikutnya. Dia dan Kinfei yang sama-sama muncul di atas lautan api. Bolehkah aku keluar? Iblis batin tercengang. Kinfei yang juga terlihat terkejut. Ledakan. Retakan. Tapi saat berikutnya. Di langit, angin tiba-tiba melonjak, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Kekuatan Rul yang menakutkan turun. Kekuatan aturan. Sial, ular piton raksasa itu yang membuat masalah lagi. Iblis batin sangat marah. Tidak. Kekuatan aturan ini sedikit berbeda dari kekuatan aturan yang dikendalikan oleh ular piton raksasa. Kekuatan aturan ini lebih kuat. Kata Kinfei yang. Maksudmu, itu binatang kecil itu. Iblis batin menjadi bingung. Seharusnya tidak demikian. Dengan kekuatan binatang kecil, untuk menghadapi kita, dia tidak perlu menggunakan rule force sama sekali. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang terjadi? Iblis batin melihat ke arah kekuatan aturan yang turun, dan mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Aku tahu. Kinfei yang tiba-tiba berkata. Apa? Setan batin dengan cepat bertanya. Itu pasti karena basis kultivasi kita. Sekarang kita telah menerobos ke alam dewa palsu, begitu kita meninggalkan dunia kura-kura hitam, pasukan penguasa akan mengirim kita ke lapisan kedua. Kata Kinfei yang. Ya, saya sebenarnya melewatkan poin ini. Tapi, saat pohon willow meninggalkan dunia kura-kura hitam, kenapa tidak dikirim ke lapisan kedua? Iblis batin tercengang dan bingung. Itu pasti karena tanda iblis. Cepat pergi ke dunia kura-kura hitam. Desak Kinfei yang. Yan Wei, Wang Zicheng, dan yang lainnya belum ditemukan, jadi mereka pasti tidak bisa naik ke lapisan kedua. Iblis batin melambaikan tangan mereka, dan keduanya segera muncul di Aula Utama. Di Aula Utama, semuanya tenang seperti biasanya. Iblis batin mengamati Aula Utama dan bertanya, apakah menurutmu Aula Utama ini juga merupakan alat ilahi yang menakutkan? Ini. Kinfei yang merenung dan tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, sangat sulit untuk menilai. Menurut kekokohan Aula Utama, itu seharusnya merupakan alat ilahi. Namun, ada kemungkinan lain. Aula Utama ini mungkin telah ditempa oleh kekuatan ilahi, atau mungkin karena Heart of Origin sehingga begitu kokoh. Dengan kata lain, Aula Utama ini kemungkinan besar adalah bangunan biasa. Kinfei yang berkata, lihat apa yang dilakukan Suge Mingyang. Iblis batin menutup mata mereka. Pemandangan di luar segera muncul di hadapan mereka. Sesaat kemudian, Iblis batin membuka mata mereka dan mencibir, dia tidak hanya mengaktifkan jiwa pertempurannya, tetapi dia juga mengaktifkan kemampuan bawaannya. Dia seharusnya berencana untuk membuat kita lengah saat kita keluar. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh, dan berkata, orang ini harus dilenyapkan. Serahkan masalah ini padaku. Kamu pergi ke dunia batin dan tinggal di sana dulu, biarkan aku bersenang-senang di luar. Iblis batin tertawa. Kinfei yang tersenyum tak berdaya dan langsung menghilang di antara alisnya. Suge Mingyang, hari ini adalah hari kematianmu. Mata Iblis batin bersinar dengan cahaya dingin. Dia menarik auranya dan melangkah melintasi Aula Utama, muncul beberapa mil di belakang Suge Mingyang. Sekarang, dia bisa pergi kemanapun di alam kura-kura hitam hanya dengan berpikir. Ledakan. Saat dia meninggalkan Aula Utama, Aula Utama dan tablet batu di depan Aula Utama runtuh, debu mengepul, dan berubah menjadi reruntuhan. Hmm. Perubahan mendadak itu mengejutkan Suge Mingyang, yang berdiri di depan Aula Utama, dan dia dengan cepat mundur dengan jiwa pertempurannya. Pada saat yang sama, di kastil kuno, Willow Tridan yang lainnya juga terkejut. Fatso dan yang lainnya mendengar gerakan itu dan buru-buru bangkit dan melihat ke layar dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Lu Hong bertanya. Kami juga tidak tahu. Aula Utama dan tablet batu itu tiba-tiba runtuh. Kata Pohon Willow. Lalu dimana Kin Si kecil? Kata Serigala bermata putih. Saya tidak melihat Tuan Muda. Pohon Willow menggelengkan kepalanya. Semua orang menatap reruntuhan itu. Aula Utama runtuh, dan Kin Fe yang pasti berada di bawah reruntuhan. Hei, 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 Suge, apa yang kamu lihat? Aku di sini. Tiba-tiba, sebuah tawa terdengar di belakang mereka. Kin Fe yang. Suge Ming yang gemetar. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat Kin Fe yang berdiri di atas gundukan pasir dengan tangan disilangkan di depan dada. Dia menatapnya dengan ekspresi mengejek. Wajah Suge Ming yang penuh rasa tidak percaya. Kapan dia keluar dari Aula Utama? 1666. Willow Tridan yang lainnya di kastil memandang Kin Fe yang dengan heran. Tapi lebih dari itu, mereka bahagia. Hari-hari ini, karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Kin Fe yang, mereka berada dalam keadaan cemas. Jika bukan karena pikiran mereka yang kuat, mereka akan pingsan. Karena itu, pada saat ini, melihat Kin Fe yang keluar hidup-hidup, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Namun, yang terjadi selanjutnya juga banyak keraguan. Bagaimana Kin Fe yang keluar? Seseorang harus mengetahuinya. Tidak hanya Suge Ming yang, tetapi mereka juga menatap pintu Aula. Dari awal sampai akhir, pintunya belum dibuka. Serigala bermata putih memandang Kin Fe yang digambar, mengangkat alisnya dan berkata, tidak, dia bukan Kin Si kecil, tapi Iblis Batin. Mendengarkan tawa itu, Tuan Gemuk sudah tahu bahwa itu adalah Iblis Batin. Namun, sejak Iblis Batin muncul, bosnya pasti baik-baik saja. Kata Fatso sambil tersenyum. Semua orang mengangguk. Di luar. Suge Ming yang memandang Iblis Batin dan mengerutkan kening. Kapan kamu keluar? Baru saja. Kata Iblis Batin. Baru saja. Suge Ming yang semakin mengernyit. Apakah orang ini keluar dengan membuka portal? Tapi sepertinya portal itu tidak bisa dibuka di gurun pasir. Dan Kin Fe yang sekarang menjadi orang cacat, jadi dia tidak bisa membuka portal. Saat ini, Iblis Batin tidak memiliki aura kultifasi sedikitpun dari ujung kepala sampai ujung kaki, sama seperti orang biasa. Tentu saja, dia sengaja menggoda Suge Ming yang. Terkejut? Bukan. Kamu menunggu di luar hanya untuk membuatku lengah, tapi pada akhirnya, kamu tidak pamer. Apa kamu sangat marah sekarang? Iblis Batin mencibir. Iya. Saya sangat marah sekarang. Tapi jawab aku, bisakah kamu menahan amarahku dalam keadaanmu saat ini? Suge Ming yang mencibir dan menyerang Iblis Batin dengan aura Iblis yang menakutkan. Selamatkan Tuan Muda. Ning Ming He berteriak. Pohon Willow melambaikan tangannya. Ning Ming He, Chu I Li, Li Yun, dan Willow Tree sendiri segera muncul di atas Iblis Batin. Mengikuti dengan cermat. Mereka berempat melepaskan auranya, dan energi kuasi keilahian mereka menyembur keluar, bergegas menuju Suge Ming Yang. Sebaiknya kalian semua keluar, jangan sampai aku harus berurusan denganmu satu per satu. Suge Ming Yang tertawa gila. Kekuatan Dewa Palsu berwarna putih ke abu-abuan muncul dan meraum di langit. Gemuruh. Willow Tree dan tiga kekuatan Dewa Palsu lainnya langsung hancur. Mereka berempat menjadi pucat. Mereka segera melihat ke arah Iblis Batin dan berkata, Tuan Muda, ayo pergi ke kastil. Namun, Iblis Batin menutup telinga terhadapnya. Mereka tertawa dan melambaikan tangan. Gemuruh. Di langit. Kekuatan peraturan yang mengerikan mulai runtuh. Ini. Willow Tree dan tiga lainnya terkejut. Bagaimana Tuan Muda bisa mengendalikan Rule Force? Suge Ming Yang memandang Rule Force dengan ekspresi ngeri. Apa yang sedang terjadi? Apa yang diadapatkan di Aula Utama? Gemuruh. Kekuatan aturan jatuh, dan auranya terkunci erat pada Suge Ming Yang. Kemanapun Suge Ming Yang melarikan diri, pasukan penguasa akan mengikuti. Aura menakutkan itu menyebabkan tubuhnya terus-menerus retak, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Hampir terlambat. Suge Ming Yang memasuki benda luar angkasa ilahi. Dengan ledakan keras, kekuatan aturan meledakan benda ilahi luar angkasa, namun tidak menghancurkannya. Tuan Muda, kamu. Willow Tree dan tiga lainnya terbang ke sisi Iblis Batin, wajah mereka penuh keterkejutan. Menyingkir. Tapi sebelum mereka berempat selesai berbicara, Iblis Batin berteriak dengan dingin. Mereka melirik ke tempat Suge Ming Yang menghilang, dan mata mereka sangat kabur. Ya. Mereka berempat buru-buru mundur ke belakang Iblis Batin. Iblis Batin mencibir, keluar, apa gunanya bersembunyi. Desir. Suge Ming Yang muncul di kehampaan yang berlawanan dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu dapat. Anda dapat mengendalikan kekuatan aturan keajaiban. Salah. Aku tidak mengendalikan kekuatan aturan keajaiban, tapi kekuatan aturan dunia kura-kura hitam. Kata Iblis Batin. Kekuatan penguasa dunia kura-kura hitam. Mungkinkah kamu sudah mengendalikan dunia kura-kura hitam? Wajah Suge Ming Yang penuh rasa tidak percaya. Ya. Iblis Batin mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Suge Ming Yang meraung. Iblis Batin melambaikan tangannya, dan kekuatan aturan lainnya jatuh. Dia mencibir, bukankah ini bukti terbaik? Tidak mungkin. Suge Ming Yang memandang Rule Force dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Tapi Willow Tree dan yang lainnya sangat bersemangat. Dunia kura-kura hitam telah jatuh ke tangan Tuan Muda. Apakah itu berarti Tuan Muda sekarang dapat membantu mereka menghilangkan tanda Iblis? Belum lagi tanda Iblis, dunia kura-kura hitam yang dikendalikan oleh Tuan Muda saja sudah merupakan sesuatu yang patut dirayakan. Saya tidak percaya. Suge Ming Yang tiba-tiba meraung, dan jiwa pertempuran naga tulang meraung di langit. Dengan kemampuan bawaannya, ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menerkam ke arah Kinfei Yang. Tuan Muda, hati-hati. Willow Tree buru-buru berteriak. Iblis Batin tersenyum menghina, dan kekuatan aturan meledak ke arah naga tulang. Ledakan. Naga tulang meratap dan hancur di tempat. Engah. Suge Ming Yang memuntahkan setegup darah, dan wajahnya menjadi pucat. Ayo, bunuh aku. Tapi Suge Ming Yang bahkan lebih gila lagi. Dia mengabaikan luka-lukanya dan langsung menerkam ke arah Iblis Batin. Aku tidak percaya kamu benar-benar abadi. Mata berdarah Iblis Batin sedingin pisau. Mengaum. Ditemani oleh raungan naga yang keras, naga ilahi emas ungu bergegas keluar dari belakangnya. Ini. Jiwa naga emas ungu. Willow Tree dan tiga lainnya tercengang. Suge Ming Yang juga tercengang. Bukankah Qin Fei Yang kehilangan basis budidayanya? Bagaimana dia masih bisa mengaktifkan battle soul-nya? Penjara Kaisar. Iblis Batin meraung. Aura naga dan aura kaisar yang mengerikan meletus di antara langit dan bumi. Penjara ilahi segera muncul. Itu adalah kemampuan bawaan. Dia tidak kehilangan kultifasinya. Suge Ming Yang bergumam dan meraung, Kamu bajingan, kamu benar-benar berbohong padaku, tercelah, tidak tahu malu. Berbohong padamu. Itu benar-benar tidak perlu. Iblis Batin tersenyum menghina. Penjara ilahi jatuh, dan Suge Ming Yang segera dipenjara dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Langsung. Iblis Batin berteriak kepada Willow Tree dan tiga lainnya, pergi dan bunuh dia segera. Ia keempatnya menanggapi dengan hormat, dan segera bergegas menuju Suge Ming Yang dengan niat membunuh yang mengerikan. Bunuh aku. Hanya dengan kalian. Suge Ming Yang tersenyum bangga, dan aura iblis yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Penjara Kaisar Ilahi telah terkoyak. Kin Fe Yang, jalan masih panjang, mari kita tunggu dan lihat. Suge Ming Yang tersenyum dingin, dan tidak melanjutkan pertarungan. Dia segera memasuki item luar angkasa ilahi dan mengusirnya. Iblis Batin melepaskan rasa ilahi mereka dan bergegas menuju benda luar angkasa ilahi. Itu rasa ilahi. Kami tidak sedang bermimpi. Kultifasi Tuan Muda telah benar-benar pulih. Willow Tree dan tiga lainnya sangat gembira. Sangat cepat. Divine Sense Iblis dalam mengunci item luar angkasa ilahi, lalu mengambil langkah maju, dan langsung muncul di depan item luar angkasa ilahi. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari teleportasi. Ning Ming He terkejut. Kamu tidak mengerti. Tuan Muda mengendalikan dunia kura-kura hitam. Dia bisa pergi kemanapun hanya dengan berpikir. Pohon Willow tertawa. Ning Ming He tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar ini. Dia tidak hanya memulihkan budidayanya, tetapi dia juga memperoleh dunia kura-kura hitam. Keberuntungan dan peluang seperti itu sungguh patut ditiru. Di duniaku, di mana kamu bisa memintanya. Iblis batin memandang benda luar angkasa ilahi dengan ejekan di matanya. Ledakan. Sinar kekuatan aturan terus turun, membentuk sangkar selebar puluhan kaki, menjebak benda luar angkasa ilahi. Bang bang bang. Suge Ming Yang mengendarai item luar angkasa ilahi dan dengan gila-gilaan menabrak sangkar. Namun, meskipun item luar angkasa ilahi miliknya dapat menahan serangan kekuatan aturan, benda itu tidak dapat menghancurkan kekuatan aturan. Namun, meskipun Suge Ming Yang terjebak, wajah Iblis batin sedikit jelek. Karena menurut situasi saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan item luar angkasa ilahi. Jika dia tidak bisa menghancurkan benda luar angkasa ilahi, maka tidak ada cara untuk membunuh Suge Ming Yang. Willow 3 dan tiga lainnya terbang dan melihat ke arah Iblis batin, Tuan Muda, mengapa Anda tidak mencoba menggunakan kastil? Kastil. Mata Iblis batin berkedip dan mengangguk, Oke, segera panggil semua Dewa Palsu untukku. Oke. Willow 3 merespons dan segera memasuki kastil. Tidak lama kemudian, Yu Huang, Wanita Li Yun, Zhao Tai Lai, dan Diakon Agung di item luar angkasa Ling Yunfei semuanya muncul bersama pohon Willow. Salam, Tuan Muda. Lebih dari seratus Dewa Palsu membungkus rentak. Iblis batin berteriak, Revival Kastil, Hancurkan item luar angkasa ilahi miliknya untukku. Ya. Semua orang merespons dengan hormat. Desir. Sebelum suaranya menghilang, Suge Ming Yang muncul di dalam sangkar. Ada sedikit kecemasan di wajahnya ketika dia bertanya, Saudara Kin, Apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka semua? Apa? Apakah kamu akhirnya takut? Sepertinya itu seperti yang kita harapkan. Teknik Iblis kematianmu hanya efektif untukku. Dengan kata lain. Tidak peduli berapa kali aku membunuhmu, kamu akan hidup kembali. Tapi jika orang lain membunuhmu, kamu akan menghilang sepenuhnya. Iblis batin mencibir. Mendengar ini, wajah Suge Ming Yang sedikit menjadi gelap, saya tidak menyangka Anda akan mengetahuinya begitu cepat. Jadi. Kata Iblis batin. Jadi aku harus mati di tanganmu, karena hanya dengan begitu aku bisa menjadi lebih kuat. Momo ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu sekali lagi. Jika aku mati lagi, aku bisa melangkah ke alam dewa perang. Suge Ming Yang mencibir lagi dan lagi. Kamu tidak akan punya kesempatan. Mata Iblis dalam menjadi dingin, dan sinar kekuatan aturan tiba-tiba jatuh, menembus sangkar, dan meledak ke arah Suge Ming Yang. Suge Ming Yang menghilang dalam sekejap. Dentang. Ledakan. Krul Force segera meledakkan item luar angkasa ilahi yang terlihat di luar. Gelombang energi destruktif menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Sangkar itu hancur berkeping-keping. Saat sangkarnya dihancurkan, Suge Ming Yang muncul seperti kilat dan bergegas menuju Iblis Batin dengan kecepatan yang mencengangkan. Hentikan dia, jangan biarkan dia mendekatiku. Setan Batin berteriak. Ning Ming Hedan yang lainnya segera maju. Pohon Willow bahkan menggunakan kastil itu sebagai batu bata dan menghancurkannya ke arah Suge Ming Yang. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Suge Ming Yang tertawa. Cahaya ilahi meledak dari bawah kakinya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dia dengan mudah melewati Willow Tree dan yang lainnya, dan bergegas ke Iblis Batin, dan meninju ke arah kepala Iblis Batin. Bahkan Iblis Batin tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap peningkatan kecepatan yang tiba-tiba ini. Dia secara naluriah mengangkat tangannya dan menghadapi tinju Suge Ming Yang dengan telapak tangannya, dan kekuatan Dewa Palsum Raung. Suge Ming Yang tersenyum seolah rencananya berhasil. Dia mengendurkan tinjunya dan mengambil inisiatif untuk menemui ajalnya. Oh tidak! Iblis Batin kembali sadar dan dengan cepat menarik lengannya. Melihat ini! 1667! Retakan! Langsung! Hati Suge Ming Yang hancur, seluruh dadanya ambruk, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Melihat Suge Ming Yang yang perlahan jatuh, Iblis Batin tercengang. Willow Tree dan yang lainnya juga tercengang. Tiba-tiba, Iblis Batin kembali sadar dan berteriak, cepat periksa apakah dia sudah mati, kita tidak bisa membiarkan dia mati di tanganku. Willow Tree segera menukik ke bawah, menangkap Suge Ming Yang, dan kemudian berbaring di kehampaan untuk memeriksa luka-luka Suge Ming Yang. Musuh besar ada di depan kita, tapi kita tidak bisa membunuhnya. Ini sungguh membuat frustrasi. Iblis Batin meraung dengan marah, lalu bergegas ke sisi pohon Willow dan bertanya, bagaimana situasinya. Dia belum mati. Dia hanya terluka parah dan pingsan. Willow Tree menatap Iblis Batin dan berkata dengan terkejut. Tidak mati. Iblis Batin tercengang. Saya pikir dia meremehkan kekuatan tubuh fisiknya saat ini. Terakhir kali, dia makan daging dewa ular piton raksasa bersama kami, dan kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Dan barusan, di saat putus asa, kamu juga menahan sebagian kekuatanmu, jadi kamu tidak membunuhnya dalam satu pukulan. Pohon Willow menganalisis. Haha. Surga benar-benar membantuku. Iblis Batin tidak bisa menahan tawa. Suge Ming Yang tidak mati di tangannya, maka semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, Suge Ming Yang melampaui batas dan mengalami koma, yang setara dengan menjadi ikan di talenan, karena belas kasihan mereka. Mata Iblis Batin bersinar dengan niat membunuh, menundukkan kepalanya untuk melihat Suge Ming Yang, dan berkata, kamu tidak mengharapkannya, kan? Kamu tidak mati meskipun kamu menginginkannya, tetapi malah membuat dirimu benar-benar putus asa. Situasi. Sekarang Suge Ming Yang tidak sadarkan diri, Willow Tree dan orang lain di sebelahnya dapat dengan mudah membunuhnya. Jika dia mati di tangan pohon Willow dan yang lainnya, maka Suge Ming Yang tidak akan bisa terlahir kembali. Apa yang disebut seni Iblis Abadi tidak lebih dari cangkang kosong. Iblis Batin berkata, bunuh dia. Pohon Willow mengangguk. Kekuatan Dewa Palsu muncul di telapak tangannya saat dia menamparkan kepala Suge Ming Yang dengan sekuat tenaga. Namun, saat ini, Suge Ming Yang, yang pingsan, tiba-tiba membuka matanya. Dua pancaran cahaya putih keabu-abuan keluar dari matanya. Mengikuti dengan cermat. Dia mengangkat lengannya dan meninju, bertabrakan dengan telapak tangan Willow Tree. Bang! Willow Tree terlempar ke belakang di tempat, darah mengucur dari mulutnya. Di sisi lain, Suge Ming Yang tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Dia berdiri diam di udara. Hem! Iblis Batin mengangkat alisnya dan menatap Suge Ming Yang. Apakah kamu berpura-pura? He he! Suge Ming Yang tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Tapi tawa itu membuat para Iblis Batin dan kulit kepala yang lain tergelitik. Karena suara Suge Ming Yang telah berubah. Suaranya menjadi serak dan tua, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Dan jika seseorang melihat lebih dekat, matanya juga berubah, dipenuhi rasa perubahan dan kedinginan. Apa yang sedang terjadi? Willow Tree dan yang lainnya saling memandang. Suge Ming Yang melirik ke arah kelompok pohon Willow dan melihat ke arah Iblis Batin, biarkan tubuh aslimu keluar. Iblis Batin berkata dengan kaget dan marah, kamu bukan Suge Ming Yang. Siapa kamu? Suge Ming Yang berkata, ketika tubuh aslimu keluar, orang tua ini secara alami akan memberitahumu. Iblis Batin mengangkat alisnya, dan kesadarannya memasuki dunia batin. Kesadaran Qin Fei Yang juga memasuki tubuh. Dia memandang Suge Ming Yang dan berkata, katakan. Suge Ming Yang berkata, apakah kamu tahu di mana Putri Duyung dan Lin Yi berada? Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar, dan dia berkata dengan heran, apa yang ingin kamu katakan? Suge Ming Yang berkata, mereka adalah murid terakhir orang tua ini. Mereka sekarang berkultivasi dalam pengasingan di suatu tempat, dan mereka mungkin akan menjadi dewa sekarang. Murid terakhir. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan dia berkata dengan marah, siapa kamu? Suge Ming Yang berkata, tidak masalah siapa lelaki tua ini. Yang penting adalah Putri Duyung dan yang lainnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Murid terakhir. Apakah sesederhana itu? Teriak Qin Fei Yang. Ya, sesederhana itu. Untuk melatih mereka, lelaki tua ini telah menghabiskan banyak usaha. Katakan padaku, bukankah kamu harus berterima kasih kepada lelaki tua ini? Suge Ming Yang tertawa parau, matanya penuh ejekan. Qin Fei Yang berkata dengan muram, jadi, kamulah yang membawanya pergi. Tidak, tidak, tidak. Mereka pergi bersama lelaki tua ini dengan sukarela. Tentu saja, lelaki tua ini juga mengakui bahwa saya memang menggunakan beberapa trik kotor. Suge Ming Yang berkata dengan bangga. Di mana mereka sekarang? Kata Qin Fei Yang. Mereka baik-baik saja sekarang, jangan khawatirkan mereka. Juga, lelaki tua ini menebak bahwa ada seseorang yang membuatmu tertarik. Suge Ming Yang berkata lagi. Siapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Suge Ming Yang berkata, kakekmu. Kakek. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba bergetar, dan dia melangkah maju untuk mengambil pakaian Suge Ming Yang, dan berteriak, bagaimana dengan kakekku? Tidakkah menurutmu itu aneh? Mengapa kamu tidak pernah melihat kakekmu ketika kamu pergi ke keluarga lu beberapa kali? Dan mengapa orang-orang di keluarga lu tidak mau memberikan jawaban langsung setiap kali kamu bertanya? Suge Ming Yang berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, saya sudah mengetahuinya sejak lama, Anda tidak perlu mengingatkan saya. Katakan saja, apa yang terjadi dengan kakek saya? Suge Ming Yang berkata sambil bercanda, bagaimana orang tua ini bisa menjawabmu ketika kamu menarikku seperti ini? Qin Fei Yang menatap Suge Ming Yang dengan muram, lalu melepaskan tangannya. Suge Ming Yang merapikan pakaiannya yang kusut dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak akan menemukan jawaban yang kamu inginkan di Miracle. Aku tidak mau mendengarkan omong kosong, katakan saja padaku. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah. Anak muda, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus bersikap lebih baik kepada orang tua? Bagaimana orang tua ini bisa memberitahumu saat kamu seperti ini? Suge Ming Yang berkata dengan tidak senang. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, mengendurkan jari-jarinya, dan berkata sambil tersenyum, apakah ini baik-baik saja? Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Tersenyum dianggap sebagai sikap yang baik. Orang tua ini juga bisa melakukan itu. Suge Ming Yang menyeringai dan tersenyum sangat cerah. Kemarahan Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Orang ini jelas sengaja mempermainkannya. Lupakan saja, aku tidak akan menggodamu lagi. Jika kamu ingin tahu jawabannya, pergilah ke Laut Reinkarnasi setelah kamu meninggalkan Miracle. Kata Suge Ming Yang. Laut Reinkarnasi. Qin Fei Yang tertegun, menundukkan kepalanya, dan mengerutkan kening. Dia ingat ibunya juga menghilang di Lautan Reinkarnasi. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ini? Lautan Reinkarnasi. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Suara mendesing. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menatap Suge Ming Yang dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Jika ya, inilah saatnya mengirim Anda ke neraka. Inilah yang akan dikatakan orang tua ini selanjutnya. Jangan bunuh Suge Ming Yang. Karena jika Suge Ming Yang mati, bahkan jika kamu mencari di seluruh samudera Reinkarnasi, kamu tidak akan menemukan apapun. Kata Suge Ming Yang. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap dan bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Pastikan keselamatan Suge Ming Yang dan ikuti dia ke situs Dewa Tingkat Kedua untuk melakukan sesuatu. Mengenai apa itu, ketika kamu mencapai lantai dua, Suge Ming Yang secara alami akan memberitahumu. Ingat, jika dia kehilangan sehelai rambut pun, lelaki tua ini akan menyelesaikan masalah denganmu. Setelah Suge Ming Yang selesai berbicara, dia menutup matanya dan pingsan lagi, lalu terjatuh. Willow 3 memandang Suge Ming Yang, memandang Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, Tuan Muda, apa yang terjadi dengannya? Apakah itu sebuah kepemilikan? Itu bukan kepemilikan. Karena jika itu adalah kepemilikan, kesadaran Suge Ming Yang akan dilahap. Tapi sekarang, kesadaran Suge Ming Yang masih ada. Menurutku itu pasti monster tua yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Monster tua. Semua orang saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Ning Ming He berkata, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Mau bagaimana lagi? Selamatkan dia. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Oke. Ning Ming He dengan cepat terbang ke bawah dan menangkap Suge Ming Yang, mengeluarkan pil penyembuhan dan pil pelindung jantung, dan memberikannya kepada Suge Ming Yang. Pil penyembuh dan pil pelindung jantung secara alami diberikan kepada semua orang oleh Ling Yun Fei. Kamu masih ingin menyelamatkannya, sungguh menyebalkan. Melihat Suge Ming Yang, yang secara bertahap menjadi lebih baik, Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan marah. Willow Tri berkata dengan hati-hati, Tuan muda, saya punya pertanyaan, tapi saya tidak tahu apakah pantas untuk menanyakannya. Berbicara. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana situasi Lin Yi Yi, Putri Duyung, dan kakekmu? Mengapa kamu begitu pasif? Pohon Willow curiga. Li Yun dan yang lainnya juga bingung. Qin Fei Yang mengusap keningnya dan berkata, ceritanya panjang, kamu bisa bertanya pada Fakso dan yang lainnya, mereka semua tahu. Willow Tri dan yang lainnya mengangguk. Setelah beberapa saat, Suge Ming Yang akhirnya terbangun. Dia berdiri di kehampaan, menatap pohon Willow dan yang lainnya, lalu menatap Qin Fei Yang, mengerutkan kening, mengapa saya tidak mati? Anda beruntung. Qin Fei Yang mendengus dingin dan berkata, siapa lelaki tua yang bersembunyi di tubuhmu? Pria tua. Suge Ming Yang terkejut, dan kemudian menunjukkan ekspresi sadar. Dia tersenyum dan berkata, saya mengerti. Tampaknya guru telah maju. Menguasai. Qin Fei Yang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Suge Ming Yang dan lelaki tua misterius itu sebenarnya adalah guru dan murid. Suge Ming Yang bertanya, apakah guru memberitahu Anda hal lain? Qin Fei Yang mengangguk. Suge Ming Yang menyeringai dan berkata, kalau begitu izinkan saya mewawancarai Anda. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa yang kamu banggakan? If it weren't for your master, you would be a course now. Dengan otakmu, aku benar-benar tidak mengerti mengapa lelaki tua itu menyukaimu. Dia bahkan menerimamu sebagai muridnya. Qin Fei Yang berkata dengan nada menghina. Apapun yang kamu katakan, aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa wanita yang paling kamu sayangi sekarang adalah adik perempuanku. Guru juga mengatakan bahwa ketika semuanya sudah beres, dia akan menjodohkan mereka dengan saya. Anda dapat yakin bahwa saya akan mengurus mereka untuk Anda. Suge Ming Yang menggoda. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh tiba-tiba melonjak di mata Qin Fei Yang. Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Suge Ming Yang mengangkat lehernya dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Kamu kuat? Bukan. Oke. Kalau begitu kamu perlahan bisa kembali ke pegunungan mayat hidup sendirian. Qin Fei Yang mencibir dan menghilang tanpa jejak bersama kelompok pohon willow. Apa maksudmu? Suge Ming Yang tercengang. Kembali ke pegunungan mayat hidup sendirian. Saat berikutnya. Kemarahan yang mengerikan muncul dari tubuhnya saat dia meraung. Qin Fei Yang, kamu bajingan, kamu benar-benar meninggalkanku di sini. Percaya atau tidak, aku akan meminta guru untuk membunuh Lin Yi Yi dan yang lainnya. Kita harus tahu. Butuh waktu hampir satu tahun baginya untuk datang ke sini dari pegunungan mayat hidup. Apalagi mereka masih terus melaju tanpa henti untuk istirahat. Dengan kata lain. Butuh waktu satu tahun baginya untuk kembali sekarang. Atau bahkan lebih lama. Lagipula, tidak ada orang yang menjaganya di jalan. Dia harus berjalan sendirian di gurun ini selama setahun tanpa ada orang yang bisa diajak bicara. Hanya memikirkannya saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pingsan dan menjadi gila. Namun. Tidak peduli bagaimana dia meraung dan mengancam, Qin Fei Yang tidak muncul lagi. Dia menyesalinya. Kenapa dia begitu impulsif? Mengapa dia tidak menunggu sampai dia meninggalkan gurun dan kemudian berteriak pada Qin Fei Yang? Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. 1668 Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan kelompoknya mendarat di langit di atas persegi. Kota Ion Li Yun dan yang lainnya berdiri di alun-alun, mengamati bangunan di sekitarnya, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Ini terlalu cepat. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar datang ke kota Ion dari bagian terdalam gurun. Tuan muda, sekarang Anda setara dengan penguasa dunia kura-kura hitam. Kalau begitu naga api, piton raksasa, dan binatang kecil, masih bisakah mereka menerobos masuk sekarang? Ning Ming He bertanya. Qin Fei Yang terkejut. Dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Secara logika, tanpa izinku, mereka tidak bisa masuk. Tapi, tapi apa? Semua orang memandangnya dengan gugup. Meskipun dunia kura-kura hitam ini adalah dunia kecil yang mandiri, dalam beberapa aspek, sebenarnya sama dengan objek dewa spasial. Jika kekuatan pihak lain cukup kuat, akan sulit menghentikannya. Naga api dan piton raksasa, pada dasarnya saya yakin mereka tidak akan bisa masuk lagi. Tapi binatang kecil. Sangat sulit untuk mengatakannya. Karena kekuatannya terlalu menakutkan, ia telah menguasai kekuatan hukum. Kata Qin Fei Yang. Mendengar tentang hal itu. Hati semua orang tenggelam. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Binatang kecil itu pergi ke lantai tiga, seharusnya tidak muncul lagi. Adapun piton raksasa dan naga api, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kita sebelumnya, dan sekarang mereka tidak dapat menyakiti kita. Kata Qin Fei Yang. Masuk akal. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang memandang pohon willow dan berkata, beri aku kastilnya. Oke. Pohon willow melambaikan tangannya, dan kastil segera terbang dari antara alisnya, terbang ke depan Qin Fei Yang, dan menghapus kontrak darah. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan memegang kastil di tangannya, diam-diam bersumpah bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan kehilangan kastil itu lagi. Suara mendesing. Setelah dia meneteskan setetes darah untuk mengklaim kepemilikannya, kastil kuno itu menghilang ke dalam gelabelannya. Dengan pemikiran Qin Fei Yang, Fatso dan yang lainnya, serta serigala bermata putih dan binatang buas lainnya, muncul satu demi satu. Apa yang sedang kamu lakukan? Fatso memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, apalagi, tentu saja, itu untuk menghilangkan jejak iblismu. Bisakah saya? Semua orang tercengang dan bertanya. Tentu saja. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia melepas pakaian yang menutupi dadanya. Semua orang menoleh dan terkejut menemukan bahwa tanda iblis di dada Qin Fei Yang telah menghilang. Sekelompok orang langsung menjadi bersemangat. Terutama Ning Ming He, Li Yun, Chu I Li, dan Pohon Willow, tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Lu Zheng melirik Ning Ming He dan yang lainnya, lalu tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan berkata, sepupu kecil, kemarilah sebentar. Setelah mengatakan itu, dia melayang ke udara dan terbang ke luar kota. Qin Fei Yang mengikutinya dengan curiga. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, tiba di langit di atas dataran di luar kota. Apa yang salah? Kenapa kamu begitu misterius? Qin Fei Yang curiga. Lu Zheng berkata, tahukah kamu bawa jejak budak di Pohon Willow dan yang lainnya telah hilang? Kamu sedang membicarakan ini. Saat mereka dibangkitkan, saya sudah tahu bahwa jejak budak tidak ikut bersama mereka. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Tahukah kamu seberapa besar bahaya tersembunyi ini? Lu Zheng berkata dengan marah. Bahaya tersembunyi. Apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Bukankah semua orang sekarang cukup ramah? Lihatlah Pohon Willow. Kastil kuno ada padanya, dan aku tidak melihat dia mempunyai pikiran buruk. Dan tadi, saat aku memintanya mengembalikannya padaku, dia tidak berkata apa-apa dan hanya memberikannya padaku. Kata Qin Fei Yang. Lu Zheng berkata, saya telah melihat kesetiaan Willow Tree dan tidak pernah meragukannya, tetapi sebaiknya Anda menahan Ning Ming He dan yang lainnya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Coba pikirkan, mereka sudah mencapai tahap 10 alam dewa palsu. Begitu jejak iblis dihilangkan, mereka akan segera menerobos dan menjadi dewa perang sungguhan. Lu Zheng berkata dengan suara yang dalam. Itu hal yang bagus. Mereka akan sangat membantu kita saat mereka memasuki alam dewa perang. Kata Qin Fei Yang. Ya, itu memang hal yang bagus. Tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan hal yang sangat berisiko. Pikirkanlah, ketika mereka menerobos ke alam dewa perang, tanpa batasan jejak budak dan jejak iblis, apakah mereka akan tetap menghormati dan mendengarkanmu? Biarku beritahu padamu, dewa palsu berbeda dengan dewa perang. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah memasuki alam dewa perang bersedia tunduk kepada orang lain, apalagi jika tingkat pengolahanmu lebih rendah dari mereka? Lu Zheng mencibir. Ini ekspresi Qin Fei Yang menegang, dan dia bergumam, mereka tidak akan melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih seperti itu, kan? Lagipula, akulah yang membiarkan mereka terlahir kembali. Jangan naif. Apakah kamu tidak tahu betapa kejamnya kultifasi? Lu Zheng mendengus dingin. Qin Fei Yang terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Atau kita menggunakan jejak budak untuk mengendalikan mereka lagi? Atau kita tidak membantu mereka menghilangkan jejak setan? Singkatnya, kita harus mengendalikan segala sesuatunya dengan tangan kita sendiri. Dengan cara ini, kita tidak akan takut akan kecelakaan. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengendalikan mereka selamanya. Setelah memastikan bahwa mereka benar-benar tidak memiliki motif tersembunyi, sama seperti pohon willow, kita dapat menghapus jejak budaknya. Kata Lu Zheng. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, kamu benar, kita tidak bisa lengah. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengujinya. Nak, kamu cukup pintar. Lu Zheng tertawa. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Keduanya berbalik dan segera kembali ke alun-alun. Lu Zheng diam-diam berjalan ke sisi Luhong. Qin Fei Yang berdiri di depan, melirik Ning Ming He dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu akan segera dapat menghilangkan jejak iblis, apakah kamu sangat bersemangat? Tentu saja. Pohon willow mengangguk. Ning Ming He dan yang lainnya juga penuh senyuman. Menghilangkan jejak iblis adalah masalah kecil. Tapi aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, dan kuharap kau bisa menjawabku dengan jujur. Kata Qin Fei Yang. Tuan muda, mohon bertanya. Kata pohon willow. Qin Fei Yang berkata, jika saya mengatakan bahwa saya ingin menggunakan jejak budak untuk mengendalikan Anda lagi, apakah Anda bersedia? Semua orang sedikit terkejut. Tidak masalah. Willow 3 adalah orang pertama yang bereaksi. Tapi Ning Ming He dan yang lainnya ragu-ragu. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan kecewa, jika kamu seperti pohon willow dan tidak ragu sama sekali, aku tidak akan mengendalikanmu lagi. Jadi, kamu sedang menguji. Willow 3 tiba-tiba menyadari, berbalik untuk melihat Ning Ming He dan yang lainnya, dan dengan dingin mendengus, jadi, Anda punya pemikiran lain. Tuan muda menghabiskan kultifasinya untuk menyelamatkan Anda, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Tidak seperti itu. Ning Ming He dengan cepat berkata, Lalu ada apa? Kalian sangat pandai berakting. Saat Tuan Muda menyelamatkanmu, apa yang kamu katakan? Bersumpah untuk mengikuti dan jangan pernah menghianati. Karena kalian semua bersumpah untuk mengikuti Tuan Muda, lalu mengapa kalian takut dengan jejak budak? Karena kamu takut, bukankah itu berarti kamu masih punya pemikiran lain? Kata pohon willow dengan marah. Semua orang menundukkan kepala dalam diam, wajah mereka penuh rasa malu. Saya benar. Sebenarnya, apa yang kamu pikirkan? Aku tahu. Setelah jejak iblis dihilangkan, kalian para dewa palsu peringkat 10 dapat segera masuk ke alam dewa perang. Dewa perang masih harus bekerja untuk orang lain, hanya memikirkannya saja sudah membuatmu merasa tidak berdamai, bukan? Willow Tree dengan dingin mencibir. Kata-kata ini persis seperti yang dipikirkan Ning Ming He dan yang lainnya. Lu Zheng diam-diam mencibir, sepupu kecil, apakah kamu melihat itu? Ini adalah hati manusia. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas panjang, memandang Ning Ming He dan yang lainnya, dan berkata, Melon yang dipetik secara paksa tidak manis, aku tidak akan memaksa kalian, mereka yang bersedia tinggal, datanglah ke sisiku. Yu Huang berkata, bagaimana jika mereka tidak mau tinggal? Bahkan jika mereka tidak ingin tinggal, aku akan tetap membantu mereka menghilangkan jejak iblis dan mengirim mereka keluar dari dunia kura-kura hitam. Kata Qin Fei yang. Tuan muda telah melakukan yang terbaik, kalian pikirkan baik-baik. Willow Tree memandang Ning Ming He dan yang lainnya dan berkata, lalu melangkah ke sisi Qin Fei yang. Kaisar ini berpikir bahwa mengikuti bocah Qin akan memiliki masa depan yang cerah. Yu Huang terkeke dan juga berlari ke sisi Qin Fei yang. Ning Ming He, Li Yun, dan yang lainnya saling memandang, tidak dapat mengambil keputusan. Kamu menggunakan kultifasimu untuk menyelamatkan mereka, apakah itu sepadan? Iblis batin melihat pemandangan ini di dunia batin dan berkata dengan marah. Itu sepadan. Setidaknya Willow Tree dan Yu Huang tetap berada di sisiku. Ada pepatah bagus, teman tidak banyak, tapi pengertian. Dalam hidup ini, bisa mendapatkan beberapa teman dekat sudah sangat bagus. Qin Fei yang tertawa. Omong kosong. Iblis batinnya mendengus melalui hidungnya. Qin Fei yang tersenyum tipis, memandang Ning Ming He dan yang lainnya, dan berkata, sepertinya ini adalah pilihanmu, lupakan saja, lakukan sesukamu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan hati asal muncul, melewati hati sekelompok orang satu per satu. Ning Ming He dan yang lainnya buru-buru memeriksa hati mereka dan terkejut saat mengetahui bahwa tanda iblis telah benar-benar hilang. Terima kasih, Saudara Qin. Jika ada kesempatan, saya, Li Yun, pasti akan membalas kebaikan Anda hari ini. Li Yun membungkuk dan berkata, Tidak apa. Qin Fei yang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya, dan orang-orang di istana Feng Tian segera menghilang. Karena perkataan Li Yun cukup untuk mewakili keputusannya meninggalkan alam kura-kura hitam. Ning Ming He melirik Lu Zheng dan yang lainnya, menarik nafas dalam-dalam, memandang Qin Fei yang, dan membungkuk, ini terakhir kali saya memanggil Anda Tuan Muda, Tuan Muda, hati-hati. Hati-hati di jalan. Qin Fei yang tersenyum. Tuan Muda, tunggu. Tiba-tiba, Zhao Tai Lai berlari ke depan Qin Fei yang, dan berkata, saya ingin tinggal. Qin Fei yang tercengang. Zhao Tai Lai, apa yang kamu lakukan? Ning Ming He berkata dengan marah. Zhao Tai Lai berkata, hanya dengan mengikuti Tuan Muda saya akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam si Meng, kalian pergi. Kamu bingung. Ning Ming He berkata dengan marah. Lu Zheng mencibir, Liga Famu sudah tidak ada lagi, dia bukan lagi salah satu bangsamu, jika dia ingin tinggal, itu adalah kebebasannya, apa yang dapat kamu lakukan? Ning Ming He melirik Lu Zheng, memandang Zhao Tai Lai, dan berkata, apakah kamu yakin ingin tinggal? Zhao Tai Lai mengangguk. Tuan Muda, saya juga memutuskan untuk tinggal. Pada saat ini, Chu I Li, yang berdiri di tengah kerumunan, mengertakan gigi dan berdiri, menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terkejut. Ning Ming He melirik Chu I Li, lalu menatap Zhao Tai Lai, dan berkata dengan marah, idiot, idiot, semuanya idiot. Langsung, dia memandang Qin Fei Yang, dan berkata, kirim kami keluar. Sikapnya berubah dalam sekejap. Tidak hanya dia tidak memiliki rasa hormat sedikitpun, tetapi itu juga membuat orang merasa bahwa Qin Fei Yang berhutang jutaan padanya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang dari Liga Fangu segera menghilang. Fat Soh melangkah maju dan menepuk bahu Zhao Tai Lai dan Chu I Li, dan berkata sambil tersenyum, Zhao Tua, Cui Tua, percayalah pada Tuan Gendut, kamu membuat pilihan yang tepat. Zhao Tai Lai dan Chu I Li saling memandang dan tersenyum, memandang semua orang, dan berkata, kalau begitu di masa depan, tolong jaga kami. Karena kamu tinggal, kamu adalah salah satu dari kami, menjagamu itu perlu. Serigala bermata putih tertawa. Luhong dan yang lainnya juga tersenyum. 1669 Ledakan Tiba-tiba Kekuatan ilahi yang menakutkan keluar dari tubuh Zhao Tai Lai. Hem Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut sesaat sebelum wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi. Ini adalah tanda bahwa Zhao Tai Lai akan menerobos. Cepat mundur Teriak Qin Fei Yang Suara mendesing Sekelompok orang tiba-tiba bergegas ke langit dan meninggalkan kota Ion. Zhao Tai Lai juga terkejut. Dia duduk bersila di tanah dan memejamkan mata. Ledakan Retakan Di atas langit, angin berangsur-angsur bertiup, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia juga mengalami kesengsaraan surgawi? Serigala bermata putih berkata dengan heran. Ini hanyalah visi menjadi dewa, bukan kesengsaraan surgawi. Hanya seseorang seperti sepupu kecilku yang menentang surga dan menjadi dewa yang akan mengalami kesengsaraan surgawi. Kata Lu Zheng. Belum tentu. Suge Ming Yang juga menantang surga dan menjadi dewa, tapi mengapa dia tidak mengalami kesengsaraan surgawi? Kata Qin Fei Yang. Lu Zheng bertanya, apakah kamu melihatnya menjadi dewa dengan mata kepalamu sendiri? Meskipun saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jika memang ada kesengsaraan surgawi, binatang buas di negeri iblis pasti akan merasakannya, dan juga akan ada jejak kesengsaraan surgawi di tanah. Tetapi pada saat itu, Liga Fangu dan Istana Feng Tian melakukan penyelidikan, tetapi mereka tidak menemukan informasi yang relevan. Bukankah ini berarti ketika dia menjadi dewa, tidak ada kesengsaraan surgawi? Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu aku tidak tahu. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Ledakan. Aura Zhao Tai Lai juga semakin kuat. Kota Ion sudah mulai retak dan runtuh. Bahkan bumi dalam radius puluhan ribu mil mulai bergetar hebat. Retakan jurang terus bermunculan dan menyebar menuju ujung dunia dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Sekitar 10 napas berlalu. Kota Ion telah rata dengan tanah dan tidak ada lagi. Ditemani oleh aura yang lebih menakutkan, tubuh Zhao Tai Lai tiba-tiba diselimuti cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Itu adalah cahaya ilahi yang sangat murni tanpa kotoran apapun. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Garis-garis kekuatan suci hitam keluar dari tubuhnya seperti air pasang, memancarkan aura destruktif. Mengaum. Saat berikutnya. Setelah raungan keras, seekor binatang buas besar melayang ke udara dari belakangnya. Itu adalah Kilin. Ia berkepala singa, bertanduk rusak, bermata harimau, berbadan rusak, dan bersisik naga. Namun, tidak seperti Kilin api, seluruh tubuhnya berwarna hitam seperti tinta dan dikelilingi oleh api hitam. Ini adalah tinta Kilin. Lu Zheng kaget. Tidak menyangka bahwa Zhao Tai Lai ini benar-benar mengaktifkan jiwa pertempuran binatang ilahi. Ada banyak jenis Kirin. Kilin api, kilin darah, kilin salju, kilin tinta, dan sebagainya. Di antara mereka, Fire Kilin adalah yang paling langka. Meskipun tinta Kilin lebih rendah daripada kilin api, ia masih merupakan jenis kilin dan merupakan binatang dewa tertinggi. Mereka yang memiliki jiwa pertarungan seperti itu sangatlah jarang. Black Kilin mengangkat kepalanya dan meraung. Api hitam menutupi langit. Secepatnya, auranya juga mulai berubah. Aura murni dari binatang ilahi terpancar. Sementara itu, di langit, gumpalan cahaya keberuntungan jatuh dan menyatu ke dalam gelabela Black Kilin dan Zhao Tai Lai. Ini adalah anugerah menjadi dewa. Dikatakan bahwa setelah menyatu dengan cahaya keberuntungan ini, orang yang menjadi dewa akan mampu mewujudkan roh. Jiwa pertarungan juga bisa keluar dari kepompongnya dan berevolusi menjadi tubuh dari daging dan darah, yang lahir dari kesadaranku. Kata Lu Zheng. Tubuh dari daging dan darah. Bukankah itu setara dengan binatang ilahi sejati? Qin Fei yang bingung. Itu benar. Namun, meski ia berevolusi menjadi tubuh yang terdiri dari daging dan darah, ia terkait erat dengan tuannya. Saat tuannya mati, jiwa pertarungan akan dimusnahkan juga. Kata Lu Zheng. Qin Fei yang berkata, bagaimana jika itu adalah jiwa senjata atau jiwa pertarungan? Misalnya, jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun. Lu Zheng berkata, mereka juga akan mengeras. Itu luar biasa. Jika jiwa senjata mengeras, bukankah itu berarti senjata ilahi yang sebenarnya? Serigala bermata putih berkata dengan heran. Itu benar. Lu Zheng mengangguk. Ada banyak sekali manfaat menjadi dewa. Yang lain saling bertukar pandang. Keinginan mereka untuk menjadi dewa tumbuh. Ketika cahaya keberuntungan menyatu dengan dahi Zhao Tai Lai dan kilin hitam, fenomena di langit dengan cepat menghilang. Zhao Tai Lai juga membuka matanya. Mata gelapnya bersinar dengan cahaya ilahi. Itu seperti dua jurang maut yang menyedot jiwa seseorang. Apa itu bekerja? Qin Fei yang mendarat di depan Zhao Tai Lai dan bertanya. Mehaem. Zhao Tai Lai mengangguk. Dia mengingat kembali jiwa pertarungannya dan berkata, sekarang, yang tersisa hanyalah menyatu dengan cahaya keberuntungan. Qin Fei yang bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyatu dengannya? Tidak ada seorang pun di alam kura-kura hitam yang pernah mencapai alam dewa perang. Itu sebabnya saya tidak tahu. Zhao Tai Lai menggelengkan kepalanya. Lu Zheng muncul begitu saja dan berkata sambil tersenyum, tidak akan lama. Paling lama dua atau tiga bulan. Segitu panjangnya. Zhao Tai Lai terkejut. Dua atau tiga bulan, apakah itu lama? Lu Zheng terdiam. Dia berkata, jika menurutmu itu terlalu lama, kamu bisa pergi ke kastil sepupumu. Sehari di luar sama dengan sepuluh hari di dalam. Dua atau tiga bulan akan berlalu dalam waktu singkat. Baiklah. Zhao Tai Lai mengangguk. Dia kemudian berkata, Ning Minghe dan yang lainnya seharusnya sudah menjadi dewa sejati sekarang. Tuan muda, saya pikir Anda harus mengendalikan mereka dengan paksa. Mengapa? Qin Fei yang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Pikirkanlah. Li Yun, Ning Minghe, dan Diaken serta penatua itu semuanya telah mencapai alam dewa palsu peringkat sepuluh. Jika kamu mengendalikan mereka, kamu akan memiliki lebih dari 20 dewa perang di bawah komandomu. Konsep macam apa itu? Kata Zhao Tai Lai. Saudara Zhao benar. Dengan lebih dari 20 dewa perang, selama binatang kecil itu tidak muncul, pada dasarnya kita bisa menyapu reruntuhan ilahi. Chu Ili terbang mendekat dan mengangguk. Jangan menganggap reruntuhan ilahi sebagai masalah sederhana. Tidak mungkin hanya 20 dewa perang yang bisa melakukannya. Kata Lu Zheng. Mehaem. Zhao Tai Lai dan Chu Ili memandang Lu Zheng dengan heran dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda tahu banyak tentang reruntuhan ilahi? Tidak juga, tapi aku tahu satu atau dua hal. Bahkan dewa perang pun mungkin tidak bisa bertahan di lantai dua, apalagi lantai tiga yang legendaris. Kata Lu Zheng. Murid Zhao Tai Lai dan Chu Ili tiba-tiba menyusut. Meskipun mereka telah berada di reruntuhan ilahi selama bertahun-tahun, mereka selalu berada di dunia kura-kura hitam dan belum pernah ke lantai dua. Meski begitu, sayang sekali membiarkan Ning Ming He dan yang lainnya pergi begitu saja. Kata Zhao Tai Lai. Jika itu bukan milikmu, kamu tidak bisa memaksakannya. Tidak ada yang perlu dikasihani. Lagi pula, apa menurutmu tanpa batasan tanda iblis, mereka bisa hidup bebas setelah meninggalkan dunia kura-kura hitam? Qin Fei yang mencibir. Tuan muda, apa maksudmu? Zhao Tai Lai terkejut. Itu benar. Naga api dan piton raksasa tidak akan membiarkan mereka pergi. Meninggalkan dunia kura-kura hitam berarti kematian bagi mereka. Bahkan jika mereka tidak mati, hari-hari mereka akan sangat sulit. Kata Qin Fei yang. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka tidak pantas mendapatkan simpati. Willow Tree dengan dingin mendengus. Serigala bermata putih berkata, Qin Z kecil, bisakah kamu melihat apakah mereka masih di luar? Seharusnya tidak begitu. Saat iblis batin dan aku masih berada di aula utama, kami sudah keluar. Segera setelah kami keluar, pasukan prinsip ingin mengirim kami ke lantai dua. Qin Fei yang merenung. Sudah keluar. Serigala bermata putih terkejut. Lalu setelah kita keluar, di mana kita berakhir? Tempat di mana kita pertama kali memasuki dunia kura-kura hitam. Kata Qin Fei yang. Mata serigala bermata putih berbinar dan mendesak. Cepat bawa kami keluar untuk melihatnya. Zhao Tai Lai dan Chu Ili juga terlihat rindu. Oke. Qin Fei yang menganggup dan menatap Zhao Tai Lai. Ada gunung berapi di luar. Zhao Tua, buatlah penghalang ilahi untuk melindungi semua orang. Meskipun mereka akan dikirim ke lantai dua jika mereka keluar sekarang, selama mereka membawa semua orang ke dunia kura-kura hitam tepat waktu, mereka akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata Qin Fei yang, Zhao Tai Lai melambaikan tangannya dan sebuah penghalang tiba-tiba muncul. Kemudian. Qin Fei yang memimpin semua orang keluar dari dunia kura-kura hitam dan turun ke atas lautan api. Ledakan. Begitu mereka muncul, mereka merasakan kekuatan suci yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang terkejut dan dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Ekspresi mereka tiba-tiba tercengang. Mereka melihat Ning Ming He, Li Yun, dan yang lainnya masih di sini. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka tidak dikirim ke lantai dua? Qin Fei yang curiga dan menatap ke langit. Bahkan jika dia dan Willow Tree keluar sekarang, tidak ada kekuatan prinsip. Bos, apa yang terjadi? Fatso bertanya dengan curiga. Saya juga tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menatap Ning Ming He dan yang lainnya lagi. Ning Ming He, Li Yun, istri Li Yun, serta Diaken dan Penatua, semuanya duduk bersila di tanah saat ini, memancarkan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Di langit juga terjadi fenomena aneh. Jelas sekali. Orang-orang ini juga berhasil menerobos. Adapun dewa palsu lainnya, mereka mengepung Ning Ming He dan yang lainnya dengan wajah waspada. Mereka sudah menyadari kemunculan Qin Fei yang dan yang lainnya pada saat pertama. Namun, tidak ada lagi rasa hormat di matanya. Sebaliknya, mereka memandang Qin Fei yang seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga dari pencuri. Melihat mata orang-orang itu, Qin Fei yang merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah penyelamat orang-orang ini. Biarpun mereka berpisah sekarang, tidak perlu menjaganya seperti ini, kan? Ketika orang lain menghadapi penyelamatnya, mereka biasanya membalas kejahatan dengan kebaikan. Namun kelompok orang ini membalas kebaikan dengan kejahatan. Konyol sekali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ning Ming He dan yang lainnya berhasil menerobos satu demi satu dan melangkah ke alam dewa perang yang sebenarnya. Li Yun berdiri, menahan auranya, memandang Qin Fei yang, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, ini pertama kalinya kamu melihat begitu banyak orang menjadi dewa bersama. N. Qin Fei yang mengangguk. Ning Ming He juga berdiri dan berkata dengan sikap yang tinggi dan perkasa, menyaksikan kami menjadi dewa dengan mata kepala sendiri juga merupakan kesempatan bagi Anda. Fatso mengangkat alisnya dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah keberuntungan? Harta benda. Bukankah ini jelas-jelas mempermalukan Qin Fei yang? Ning Ming He berkata sambil tersenyum, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah keberuntungan. Semuanya, benarkan. Para diaken dan penatua mengangguk satu demi satu, wajah mereka penuh senyum puas. Sekarang, mereka semua adalah dewa perang. Qin Fei yang hanyalah dewa palsu. Dewa perang dan dewa palsu sepenuhnya berasal dari dua dunia yang berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak lagi mengambil hati Qin Fei yang dan yang lainnya. Willow Tree memandang sekilas ke arah sekelompok orang, matanya penuh rasa jijik, dan berkata, lihat wajahmu sekarang, kamu adalah tipikal penjahat yang mabuk oleh kesuksesan. 1670. Sentuh saya. Kamu bahkan berani mempermalukan Tuan Muda yang menyelamatkan hidupmu. Adakah yang tidak berani kamu lakukan? Katakan padaku yang sebenarnya. Aku, Willow Tree, belum pernah melihat penjahat sepertimu seumur hidupku. Pohon Willow mencibir. Mata Ning Ming He menjadi gelap saat dia mengucapkan kata demi kata, katakan lagi jika kamu berani. Jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Tidak berterima kasih. Apakah kamu masih berpikir kamu benar? Teriak Pohon Willow. Kamu mendekati kematian. Aku sekarang adalah dewa perang. Membunuhmu semudah menghancurkan seekor semut. Ning Ming He berkata sambil tersenyum sinis. Bahkan jika kamu berhasil menembus level wargot, kamu tidak bisa menyembunyikan hatimu yang keji. Pohon Willow mencibir. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Mata Ning Ming He dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Ning, tenanglah. Li Yun mengulurkan tangan untuk menghentikan Ning Ming He. Dia menatap Kin Fe Yang dan kemudian ke Pohon Willow dan berkata, sebenarnya, menyelamatkan kita adalah apa yang harus dilakukan Saudara Kin. Apa? Menyelamatkanmu adalah hal yang harus aku lakukan. Pohon Willow tercengang. Mulut Fat So dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa mengatakan hal seperti itu secara alami. Kami dibunuh oleh binatang kecil karena kami mengikuti Saudara Kin. Bukankah seharusnya Saudara Kin menyelamatkan kami? Li Yun bertanya. Sial. Sungguh tidak tahu malu. Jika kamu tidak mengikuti bos, kamu akan mati di tangan naga api dan ular piton raksasa. Fat So tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bukankah kita bertarung melawan naga api dan ular piton raksasa karena Saudara Kin? Dengan kata lain. Jika Saudara Kin tidak menghasut kita, apakah kita akan melakukan ini? Karena ini, saya kehilangan tiga putra. Kedua putra Saudara Ning juga terbunuh. Menurutku harga yang kita bayar sudah cukup besar. Meskipun kata-kataku akan membuat kalian semua sangat marah, itu adalah kebenarannya, bukan? Li Yun tersenyum. Li Yun, kamu bertindak terlalu jauh. Zhao Tai Lai mengerutkan ke Ning. Terlalu banyak. Meskipun dunia kura-kura hitam kita terus-menerus berkonflik, kita tidak pernah menyinggung para pelindung. Tetapi karena kedatangan Qin Fei Yang, semuanya menjadi berantakan. Orang yang seharusnya kamu salahkan sekarang adalah dia, bukan aku. Lagi pula, putrimu meninggal karena dia. Kata Li Yun. Zhao Tai Lai mengerutkan ke Ning. Dia merasa jijik dengan Li Yun dan orang lain di depannya. Zhao Tua, jangan buang-buang nafasmu pada mereka. Fat So melambaikan tangannya dan memandang Li Yun dan yang lainnya. Dia berkata dengan tenang, sebenarnya, setelah mengatakan begitu banyak, itu tidak lebih dari mengatakan bahwa kamu sudah mendapatkan kebebasanmu dan tidak perlu meminta bantuan kepada bos lagi. Mengapa kamu harus begitu munafik? Fat So, jarang sekali kamu akhirnya mengucapkan kata-kata manusia. Kamu benar. Jika mereka tidak menghilangkan tanda iblis dan meninggalkan dunia kura-kura hitam sekarang, apakah mereka berani bersikap sombong? Saya khawatir mereka tidak sabar untuk mengjilat kita. Serigala bermata putih bercanda. Luhong dan yang lainnya, serta lang salju bersayap ganda dan binatang lainnya, memandang Li Yun dan yang lainnya dengan ejekan. Wajah Li Yun dan yang lainnya cukup suram. Suasana di sini sangat husyuk. Cukup. Tiba-tiba. Qin Fei Yang, yang telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, berbicara, memecah suasana di sini. Kamu menggunakan aku untuk mendapatkan kebebasanmu, dan aku menggunakan kamu untuk mendapatkan dunia kura-kura hitam. Itu bisa dianggap sebagai masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Jadi tidak perlu menyalahkanku. Karena ini hanya akan membuatmu terlihat lucu, apalagi konyol, seperti badut. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Ekspresinya tidak sedih atau bahagia. Dia tampak tidak peduli sama sekali. Mendengar kata-kata ini, wajah Li Yun dan yang lainnya berubah menjadi hijau dan merah, dan terlihat sangat jelek. Qin Fei Yang memandang Li Yun dan tersenyum tipis. Sejujurnya, aku dulu sangat mengagumimu. Kamu lugas dan tidak ceroboh, tapi sekarang setelah aku melihat wajahmu, aku tahu bahwa aku salah di masa lalu. Faktanya, kamu lebih munafik daripada orang lain. Dari Liga Fangu. Wajah Li Yun menjadi gelap. Oke, ucapkan selamat tinggal di sini. Kuharap lain kali kita bertemu, kita tidak akan menjadi musuh. Jaga dirimu baik-baik. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia siap memimpin semua orang ke dunia kura-kura hitam. Buang-buang waktu saja. Tapi tiba-tiba, suara marah terdengar di langit. Piton Raksasa. Murid Qin Fei Yang menyusut. Dia mendongat dan melihat ular Piton Raksasa dan naga api muncul dari udara tipis di kehampaan di atas. Willow Tree dan yang lainnya segera menjadi waspada. Ketika Li Yun, Ning Ming He dan yang lainnya melihat ular Piton Raksasa dan naga api muncul, ekspresi mereka berubah dan mereka berkata dengan marah, bukankah kamu naik ke tingkat ketiga dengan binatang kecil? Itu karena mereka mengira ular Piton Raksasa dan naga api juga naik ke level ketiga bersama binatang kecil sehingga mereka berani kehabisan. Ketingkat ketiga. Ular Piton Raksasa dan naga api tercengang, lalu mereka memandang Ning Ming He dan yang lainnya seolah-olah sedang melihat orang idiot. Ular Piton Raksasa itu berkata dengan nada menghina, kamu tidak akan pernah mengerti betapa menakutkannya. Tingkat ketiga. Di dunia sekarang ini, hanya sang pencipta dan dewa binatang yang berani masuk. Bagi kami, kami hanya bisa berjalan melewati pintu. Ini sangat berbahaya. Qin Fei yang bergumam. Ular Piton Raksasa itu menatap semua orang dan menggelengkan kepalanya. Kupikir kamu akan bertarung, tapi setelah menunggu lama, aku tidak melihatmu melakukan apapun. Membosankan sekali. Qin Fei yang terkejut dan mengerutkan kening. Kamu mengendalikan kekuatan aturan, jadi aturan itu tidak dikirim ke tingkat kedua. Tentu saja. Selain aku, siapa lagi yang bisa mengendalikan kekuatan aturan mukjisat? Begitu mereka keluar dari alam kura-kura hitam, saya sudah merasakannya dan segera datang ke sini. Saat aku mendengar diskusi mereka dan mengetahui bahwa mereka berselisih denganmu, aku memikirkan sebuah rencana. Rencananya adalah membiarkan mereka tinggal di sini dan menerobos ke alam dewa perang. Saat kamu keluar dan melihat mereka, kamu pasti akan bertarung. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu toleran. Mereka mempermalukanmu seperti ini, tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Kata ular piton raksasa itu, terlihat sangat marah. Bukannya aku bisa mentolerirnya, tapi aku tidak peduli. Karena berkelahi dengan orang seperti mereka akan mengotori tanganku. Kinfe yang berkata dengan acuh tak acuh. Dalam hal ini, penguasa ini setuju dengan Anda. Saya berkorban begitu banyak untuk membantu mereka mendapatkan kembali kebebasannya, tapi apa yang mereka lakukan? Bukan saja mereka tidak tahu bagaimana harus bersyukur, tapi mereka bahkan mengejekmu. Sejujurnya, aku pun bersimpati padamu. Ular piton raksasa itu tertawa. Kemudian, Kinfe yang bertanya. Kalau begitu, penguasa ini akan memberi mereka pelajaran atas namamu. Orang-orang yang tidak peduli dengan moralitas ini hanya membuang-buang waktu dengan hidup. Mata ular piton raksasa itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Saat berikutnya. Gelombang kekuatan aturan jatuh dari langit dan mengunci Ning Ming He dan yang lainnya. Sekelompok orang mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat melakukan serangan balik. Tapi tidak ada ketegangan. Kecuali Ning Ming He dan yang lainnya yang telah menerobos ke alam dewa perang, dewa palsu lainnya langsung terbunuh oleh kekuatan aturan. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Mengerikan sekali. Zhao Tai Lai bergumam. Tanpa kastil kuno dan artefak ilahi seperti Chang Sui, bahkan jika mereka menerobos ke alam dewa perang, mustahil untuk menolak kekuatan aturan. Ning Ming He dan yang lainnya juga mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Kekuatan aturan terus menurun. Segala cara, seperti jiwa pertempuran, kekuatan suci, dan seni dewa hancur satu demi satu. Rasa putus asa menyelimuti hati mereka. Li Yun mengalami pendarahan dan berteriak dengan cemas, Saudara Qin, cepat bantu kami. Eh! Fatso dan yang lainnya tercengang. Dia sebenarnya meminta bantuan mereka. Di mana rasa malunya? Ular piton raksasa itu memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, saya yakin Anda tidak akan ikut campur sekarang. Teruskan. Qin Fei Yang tersenyum acuh tak acuh. Saudara Qin, kami salah. Kami bajingan. Tolong, demi kami bertarung berdampingan, tolong bantu kami. Tidak hanya Li Yun, para Diaken, Penatua, dan bahkan Ning Ming He terus memohon. Tuan muda membantumu menyingkirkan tanda iblis karena kamu bertarung berdampingan. Tapi bagaimana kamu membalasnya? Sekarang kamu masih ingin meminta Tuan muda untuk membantumu, apakah mungkin? Willow Tree mencibir dengan wajah sombong. Mendengar ini, sekelompok orang tiba-tiba menyesalinya. Kamu tidak akan menyelamatkan kami, kan? Kalau begitu jangan salahkan kami karena kejam. Ning Ming He meraung. Eh! Willow Tree dan yang lainnya tercengang lagi. Bukankah mereka sudah lama bermusuhan, dan mereka masih bermusuhan? Benar saja, mereka adalah sekelompok lelaki tua yang tidak tahu malu. Ning Ming He menatap penjaga dan berteriak, Tuan penjaga, tolong lepaskan kami, kami bersedia bekerja untuk Anda untuk membasmi Kinfei Yang. Ya, kita semua telah menerobos ke alam dewa perang. Dengan bantuan kami, membunuhnya semudah membalikkan tangan. Li Yun dan yang lainnya juga buru-buru berteriak. Haha! Ular piton raksasa dan naga api saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Tuhan, apa yang kamu tertawakan? Sekelompok orang curiga. Willow Tri berkata, Saya menertawakan kebodohan Anda. Itu benar. Apakah penjaga yang bermartabat akan peduli pada dewa perang sepertimu? Aku khawatir di mata mereka, kamu bahkan tidak sebaik semut. Hanya kamu yang akan menganggap dirimu serius. Fatso dan yang lainnya juga mengejek. Bahkan Zhao Tai Lai tidak bisa menahan cibiran, kamu pikir menerobos ke alam dewa perang itu luar biasa, tapi nyatanya, kamu hanyalah beberapa badut yang merasa benar sendiri. Berengsek! Mendengar itu, Ning Ming He dan yang lainnya tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang maut. Tentu saja. Kamu tidak berada pada level yang sama dengan Qin Fei Yang. Tidak, kamu bahkan tidak sebaik orang-orang di sekitarnya. Karena bahkan orang-orang di sekitarnya pun bisa menebak apa yang kita pikirkan, dan kamu tidak bisa menebaknya. Kamu sangat bodoh sampai kamu manis. Jika Anda adalah Qin Fei Yang, Tuhan ini pasti akan setuju tanpa ragu-ragu dan mengampuni Anda. Sayangnya, kamu bukan Qin Fei Yang. Tuhan ini juga tidak ingin membiarkan sekelompok orang idiot berada di sekitarku, karena orang idiot biasanya tidak bisa melakukan apapun dengan benar, tetapi pandai merusak sesuatu. Yang terpenting adalah kalian adalah sekelompok serigala bermata putih, bagaimana jika suatu saat kalian menggigit Tuhan ini? Pada saat itu, Tuhan ini bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Lagi pula, kamu telah memakan daging Tuhan ini, yang sama sekali tidak bisa dimaafkan. Wajah ular piton raksasa itu penuh dengan penghinaan. Dengan kilatan niat membunuh di matanya, Rule Force tiba-tiba jatuh. Tidak, Petik 2. Tuhan muda, kami salah, sungguh salah, selamatkan kami. Kami akan menjadi ternak dan kudamu. Sekelompok orang meraung putus asa, dan bahkan usus mereka menjadi hijau karena penyesalan. Namun, Qin Fei Yang masih memiliki wajah dingin, bahkan tanpa sedikitpun simpati. Ah, Petik 2. Gemuruh. Ditemani oleh serangkaian jeritan melengking, sekelompok orang dibombardir oleh Rule Force satu demi satu, dan bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Zhao Tai Lai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mereka baru saja menerobos ke alam dewa perang dan bahkan belum merasakan rasanya menjadi dewa perang, tapi mereka sudah dibunuh oleh penjaga. Saya pikir mereka pasti sangat tidak mau. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri, bahkan kematian pun tidak bisa menghapus kejahatan mereka. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Terima kasih.